Yang kamu pilih, Letian tertawa, Taoistua itu ingin menang melawan kuda super hitamku. Ren Aoyou dan Piyangkiu juga tertawa tidak setuju. Selama tiga hari terakhir, mereka memperhatikan Taoistua itu. Dia hanyalah seorang penambang yang jujur dan bahkan lebih buruk dari kultifator wanita bernama Sutong. Mereka tidak melihat kemungkinan dia memenangkan kejuaraan. Mereka hanya mengira Leng Yuan dibutakan dan berhenti memperhatikannya. Leng Yuan berkata, kamu tidak akan mengatakan itu jika kamu tahu teknik apa yang dia latih. Li Qing Shan menghembuskan napas dengan kejam dan membuang kedua saudara laki-lakinya yang telah dipukuli hingga setengah mati. Dia merampas harta karun misterius mereka dengan kasar dan mengambil dua keranjang magnet asal yang telah mereka curi. Dia baru saja hendak keluar dari gua. Rekan kultifator, harap tunggu. Li Qing Shan berbalik dan melihat seorang Taoistua dengan rambut putih dan kulit awet muda berjalan keluar dari sisi lain gua. Dia mengerutkan keningnya, ada apa? Sang Taoistua berkata dengan sopan, bisakah Anda meletakkan magnet utama ini? Li Qing Shan mengangkat alisnya dan mengangkat dua keranjang magnet utama di tangannya, apakah kamu membicarakan tentang ini? Tidak, 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 ada juga yang di sana. Sang Taoistua menunjuk ke keranjang besi di kejauhan. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sulit, sulit, sulit. Rekan kultifator, Anda menyebutkan tiga kesulitan berturut-turut. Apakah Anda tidak dapat melepaskan tiga keranjang magnet utama ini? Bagaimana dengan ini? Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Aku akan menukar keranjangku denganmu. Sang Taoistua meletakkan keranjang di punggungnya. Itu hanya setengahnya diisi dengan magnet primer dengan kualitas rata-rata. Itu hanya pecahan batu. Tidak sulit untuk menyerahkannya. Apa tujuannya? Dunia ini penuh dengan bajingan sepertimu. Terlalu sulit bagiku untuk menjadi orang baik. Raungan Li Qing Shan mengguncang gua. Itu dipenuhi dengan tuduhan terhadap dunia yang kejam dan jejak niat membunuh yang tidak terkendali. Ekspresi Tao Tua itu sedikit berubah. Dia tertawa. Jika kamu tidak ingin hidup di dunia ini, aku dapat membantumu. Cahaya dingin muncul di matanya, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus tiba-tiba membengkak. Otot-ototnya yang menonjol merenggangkan jubah Tao longgarnya hingga hampir terbelah. Dalam sekejap, dia menjadi pria berotot, dan bahkan ekspresinya menjadi garang. Dia dengan santai meninju dinding batu di sampingnya. Dinding batu itu tiba-tiba runtuh, membentuk lubang besar. Seluruh gua bergetar karena suara keras. Teknik yang aku kembangkan disebut, teknik merebut esensi, menyembunyikan ki, menyembunyikan janin. Teknik ini dapat menahan semua darah dan ki dalam tubuh seseorang dan memelihara jiwa yang baru lahir seperti placenta. Namun, ketika dibutuhkan, teknik itu juga dapat mengubah semua mana dalam jiwa seseorang yang baru lahir menjadi darah dan ki, membuat tubuh seseorang tidak dapat dihancurkan dan kuat. Pernahkah Anda mendengarnya? Jadi ini tekniknya, bukankah ini teknik iblis? Kruan Yao Zhu mengerutkan kening. Teknik embryo penyembunyian ki pencuri esensi ini tidak sesederhana hanya menahan darah dan ki sendiri. Ia juga menyita esensi darah orang lain dan mengubahnya menjadi placenta untuk memberi makan inti emas dan jiwa yang baru lahir. Bahkan konon ada beberapa orang yang memberikan pelatihan khusus pada bayi yang belum berusia satu tahun. Tidak hanya mudah untuk dimurnikan, tetapi mereka juga dapat memperoleh ki spiritual bawaan. Itu sangat kejam dan keji. Letian memuji, saudara bela diri senior Leng benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Teknik ini adalah tentang menyembunyikan esensi seseorang. Ia bahkan tidak bisa membodohi kita. Saudari bela diri junior Ruan. Para pembudidaya lepas dari sekte kecil ini tidak memiliki 10 ribu buku surgawi untuk dipilih seperti kita di sekte segudang. Kami benar-benar tidak bisa terlalu khusus mengenai teknik. Ruan Yao Zhu tetap diam. Pendeta tau tua ini hanya mengembangkan teknik iblis, tetapi bahkan temperamennya pun bermasalah. Dia bahkan lebih benar daripada kedua bersaudara itu dalam hal merampok orang lain. Namun, sekte segudang bersifat inklusif dan tidak pernah ketat dalam menerima murid. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Tapi anehnya, dia tidak lagi mengkhawatirkan Li Qingshan. Namun, dia tidak lagi mengkhawatirkan Li Qingshan. Sebaliknya, dia merasakan rasa percaya diri yang aneh. Dia percaya bahwa Li Qingshan pasti akan memberinya pelajaran yang kejam. Setelah diprovokasi berulang kali, niat membunuh Li Qingshan mendidih. Dia diam-diam mengedarkan strategi panjang umur Kilin. Dia mengjilat bibirnya yang agak kering dan bertanya kepada kedua bersaudara yang berpura-pura mati itu, apakah kamu ingin senjatamu kembali? Kedua bersaudara itu membuka mata dan mengangguk. Kehilangan Prime Magnet sudah merupakan kerugian besar. Jika mereka kehilangan harta sihirnya juga, maka mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Bunuh pendeta tau tua berotot ini untukku. Li Qingshan melemparkan kipas angin dan tongkat kembali ke tangan mereka. Kedua harta ajaib yang rusak ini tidak ada artinya di matanya. Dia takut jika dia terus bertarung, dia tidak akan mampu menahan niat membunuh di dalam hatinya. Itu akan sangat merusak jalan Kilin. Dia duduk di atas batu di sampingnya dan berkata, cepat. Kedua bersaudara itu mengambil harta ajaib itu dan melompat. Meskipun mereka dipukuli dengan sangat parah, Li Qingshan menunjukkan belas kasihan dan tidak membahayakan nyawa mereka. Bagi para penggarap Nas Censol, selama Nas Censol mereka tidak rusak, cedera fisik bukanlah masalah besar. Wajah Tuan Muda berwajah putih itu bengkak. Dia menggosok kedua tangannya dengan ekspresi mengjilat dan berkata, Rekan Daois, tidak, senior. Bisakah Anda bermurah hati dan membiarkan kami bersaudara pergi? Kembalikan Prime Magnet kepada kami juga. Kami, saudara, bersedia mengikuti Anda. Li Qingshan hanya menutup matanya dan berkata, Saya akan menghitung sampai tiga. Kedua bersaudara itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Tao Tua, cepat terima kematianmu. Pendeta Tao Tua yang berotot itu mundur selangkah. Dia tidak menyangka Li Qingshan akan melakukan tindakan ini. Dia menghadapi tiga penggarap Nas Censol sekaligus. Terlebih lagi, Arai Magnetik Iblis Bumi masih ada di sana. Dia langsung merasa situasinya tidak baik. Huff, kalau begitu aku hanya bisa menangani kalian berdua dulu. Pendeta Tao Tua yang berotot itu mengingat kembali keadaan tragis kedua bersaudara itu ketika mereka dipukuli oleh Li Qingshan dan menjadi lebih percaya diri. Dia menghancurkan bebatuan dan mengambil langkah besar, maju ke depan. Kedua bersaudara itu melambaikan tongkat dan kipas angin. Asap tebal mengepul dan angin kencang bertiup. Angin menyulut api, dan api menyulut angin. Mereka mengulangi trik yang sama dan naga api lainnya berlari menuju pendeta Tao Tua yang berotot itu. Pendeta Tao Tua yang berotot itu berada di sebuah gua yang luas. Tidak seperti Li Qingshan, yang diblokir di jalan sempit, dia memiliki lebih banyak ruang untuk menghindar. Banyak juga pilar batu yang bisa dijadikan batu. Namun, dia mengingat apa yang baru saja dilihatnya. Li Qingshan bergegas keluar dari lautan api tanpa cedera. Dia yakin kekuatan sihir akan sangat melemah di Prime Magnet Mountain. Fisiknya saat ini jelas tidak lebih lemah dari Li Qingshan. Tidak ada alasan dia tidak bisa melakukan apa yang dia bisa. Selama dia dekat, kedua bersaudara itu akan berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, dia menahan nafas dan bergegas ke lautan api tanpa ragu-ragu. Kedua kakak beradik itu terkejut. Mereka juga mengingat adegan yang sama dan merasa sedikit gugup. Mereka takut seseorang akan bergegas menahan dan memukuli mereka lagi. Saat mereka khawatir, mereka tiba-tiba mendengar teriakan pendeta Tao Tua yang berotot itu. Pendeta Tao Tua yang berotot itu berguling-guling di tanah karena api. Jubah Tao yang ketat dan rambutnya terbakar. Semuanya dibakar sampai garing. Angin kencang itu seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditebang, seperti hukuman mati. Tidak, itu lebih buruk daripada kematian dengan seribu luka. Meskipun fisiknya kuat, jelas dia tidak memiliki garis keturunan Iblis Phoenix atau Iblis Harimau. Dia tidak memiliki kemauan untuk menanggung siksaan dan bergegas melewati lautan api. Li Qingshan membuka matanya dan melihatnya. Kamu bahkan punya otot di kepalamu. Walaupun aku tidak bisa melakukannya, kamu pasti bisa melakukannya. Kedua bersaudara itu langsung merasa lega. Mereka menggunakan lebih banyak upaya untuk mengaktifkan angin dan api. Itu mengembun menjadi ular api yang menari dengan liar dan melilit pendeta Tao yang berotot itu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mendengarkan jeritannya yang membekukan darah, wajah pendeta Tao itu dipenuhi dengan kenikmatan yang kejam. Jelas sekali dia sedang melampiaskan amarahnya. Bahkan murid sejati pun tidak menyangka bahwa apa yang mereka anggap sebagai pertarungan hidup dan mati akan berakhir dengan cara yang konyol. Melihat kemenangan sudah pasti, Letian tertawa. Adik Leng, aku harus mengagumi mata tajamu. Pendeta Tao tua ini juga orang yang kejam. Sayangnya, otaknya kurang bagus. Pada akhirnya, kuda hitamku tetap lebih pintar. Wajah Leng Yuan tampak menjadi lebih dingin. Awalnya, dengan teknik embryo penyembunyian ki pencuri esensi milik Tao, dia bisa dengan mudah mengalahkan kedua bersaudara itu bahkan jika dia melempar batu dari jauh. Dia bahkan mungkin cocok untuk Li Qing Shan. Tanpa diduga, dia cukup bodoh untuk menggunakan tubuh dari daging dan darah tanpa perlindungan energi vital. Sangat bodoh untuk menolak mantra yang diucapkan oleh dua penggarap jiwa yang baru lahir. Pi Yang Kiu berkata, Kakak Senior Le, selamat. Anda akhirnya memenangkan satu ronde. Senyum Letian sedikit memudar. Pokoknya aku tidak kalah. Saya tidak menyangka Junior Sister Ruan menjadi pemenang terbesar kali ini. Benar saja, pemula lebih beruntung. Ruan Yao Zhu berkata dengan serius, Kakak Senior Le, saya tidak ingin menang. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa hati manusia tidak seburuk yang Anda kira. Letian mengangkat tangannya tanda menyerah. Baik, pemenang mengambil semuanya. Apapun yang dikatakan pemenang itu benar. Kedua bersaudara itu membakar, tau tua berotot. Itu sampai seluruh tubuhnya hamus hitam dan dia setengah mati. Otot-ototnya kembali layu dan gua dipenuhi bau daging panggang. Li Qing Shan berkata, Baiklah, selamatkan nyawanya. Magnet di tubuhnya adalah milikmu. Mata kedua bersaudara itu berbinar dan mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pria berwajah pucat itu berkata ragu-ragu, Rekan tau, formasi magnetik iblis bumi ini tidak mudah diperoleh. Mengapa kita tidak menjaganya lebih lama lagi? Kami bersedia memberi Anda setengah dari hasil panen. Li Qing Shan memandangnya dengan acuh tak acuh. Lalu kenapa aku harus memberimu setengahnya? Pria berwajah pucat itu berkata dengan malu-malu, Kamu benar, kamu benar. Saat ini, Su Tong maju ke depan dan memuji. Rekan tau, kamu berani dan banyak akal. Pantas saja kamu tidak takut bahaya. Saya mengagumimu. Li Qing Shan berkata, ini hanya masalah kecil. Tidak ada gunanya disebutkan. Ini mungkin masalah kecil bagi sesama penganut tau, Tapi bagi mereka, ini masalah hidup dan mati. Su Tong melambaikan tangannya ke belakang. Sebagian besar pembudidaya masih tenggelam dalam adegan tragis pembakaran orang hidup. Ketika mereka sadar kembali, Mereka berterima kasih kepada Li Qing Shan satu demi satu Dan dengan hati-hati melewati sosok yang hangus itu. Zhu Yingcai bersembunyi di tengah kerumunan dengan suasana hati yang sangat rumit. Li Qing Shan sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Li Qing Shan mengambil keranjang logam di punggungnya lagi Dan membawa sekeranjang magnet asal di masing-masing tangannya, Melangkah keluar dari gunung. Seorang kultifator wanita cantik menemaninya saat lebih dari seratus kultifator Mengikuti di belakangnya dalam kerumunan yang padat. Itu seperti seorang pemimpin yang menginspeksi mereka. Kedua bersaudara itu ditinggalkan untuk menjaga setengah keranjang magnet. Mereka saling memandang dengan cemas dan menjadi waspada. Sekarang Li Qing Shan secara alami menjadi juara pertama dalam penilaian ini, Dan Xu Tong menjadi juara kedua, jadi hanya juara ketiga. Saudaraku, kami hanyalah pelayan. Dengan kultifasi kita, tidak sulit untuk dipromosikan dari pelayan menjadi pelayan. Jadi, jangan sampai kita merusak persahabatan kita. Saudaraku, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Kalau begitu biarkan aku melakukannya kali ini. Pria berwajah hitam itu meraih keranjang di punggungnya dengan keras. Pria berwajah pucat itu memegang sisi lainnya dengan erat, Dan keranjang itu digantung di udara. Saudaraku, kamu salah. Kakak laki-laki selalu memberi jalan kepada adik laki-laki. Tidak ada alasan bagi adik laki-laki untuk memberi jalan kepada kakak laki-laki. Urutan senioritas. Masing-masing setengahnya. Saat kedua bersaudara itu bertengkar, Li Qing Shan hendak keluar dari gua. Cahaya putih di depannya semakin terang, Dan angin laut yang lembab mengalir ke dalam gua dengan bau yang sedikit asin. 1382 Kodok emas berkaki tiga yang besar tergeletak di pantai, Bersinar dengan cahaya kemasan di bawah matahari, Yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Li Qing Shan membuka matanya lebar-lebar dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah, putri agung, yang sedang duduk di atas rusas sembilan warna. Dia melihat ke belakang dan mengangguk sambil tersenyum. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkinkah dia datang khusus untukku? Pesonaku sungguh sulit untuk ditolak. Li Qing Shan berpikir dengan cara yang sangat narsis. Dia mengingat kembali perasaan diawasi dan memikirkan kembali semua yang telah dia lakukan di gunung magnet asal dengan tergesa-gesa. Dia menyadari bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, jadi dia tidak bisa menahan nafas lega. Bagaimanapun, dia telah menerima kartu orang baik dari orang lain. Bahkan ia tak ingin mengecewakan orang-orang yang mempunyai niat baik padanya. Selain dia dan Letian, ada tiga pria aneh. Dilihat dari sikap mereka, mereka pastilah murid langsung dengan budidaya alam kedaulatan manusia. Dia tidak mengerti mengapa ujian masuk kecil bisa menarik begitu banyak pemain besar. Terlebih lagi, mata beberapa orang hampir semuanya tertuju padanya. Ini bukanlah ilusinya. Su Tong memandangnya dengan takjub dan berpikir, apakah semua murid sejati ini ada di sini untuknya? Dia tanpa sadar menjaga jarak darinya dan tertinggal. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Li Qingshan menjadi fokus dari dua taruhan sekaligus. Dengan penampilannya yang luar biasa, ia mendapat apresiasi dari beberapa murid langsung. Tentu saja, mata para penjudi penuh makna. Dengan Li Qingshan memimpin, sekelompok orang berjalan ke pantai dan berdiri di depan katak emas berkaki tiga. Selamat kepada semuanya karena telah lulus ujian masuk dan menjadi anggota Sekte Wan Siang. Letian berdiri tinggi di belakang katak emas berkaki tiga dan membuka tangannya sambil tersenyum. Sekarang, tolong masukkan besi magnetik yuan ke dalam mulut katak emas berkaki tiga. Katak itu membuka mulutnya dengan suara menggelegar. Li Qingshan adalah orang pertama yang melangkah maju dan memasukkan tiga keranjang besi magnetik yuan ke dalam mulut katak emas berkaki tiga. Su Tong mengikutinya dari dekat. Dia melihat Li Qingshan meletakkan keranjang, berjalan ke arah murid sejati, dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Su Tong semakin yakin dengan tebakannya. Jika bukan karena ada orang di Sekte Wan Siang, bagaimana mereka bisa bersikap seperti itu? Orang-orang itu semuanya adalah kaisar manusia yang telah melewati lima kesengsaraan surgawi. Dia tidak tahu bahwa ini adalah kepribadian Li Qingshan, bahkan ketika menghadapi Dewa Iblis Kiongki. Dia tidak mau tunduk. Murid penerus tidak terkejut. Terlepas dari apakah anak ini baik atau jahat, dia sama sekali bukan seorang pengecut. Khususnya, mata Rencuyu dipenuhi dengan kekaguman. Saya sedikit khawatir. Ruan Yawzu tersenyum, sikapnya natural dan damai. Dia tampak sedikit pemalu. Dia tidak menyangka dia akan datang dan berbicara dengannya seperti ini. Li Qingshan tergerak. Bahkan jika dunia ini sulit dan orang jahat ada di mana-mana, akan selalu ada hati yang emas. Dia dengan tulus berkata, terima kasih. Ruan Yawzu menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Tidak ada yang tahu bahwa ini adalah percakapan antara dua kultifator yang terpisah dua alam. Perasaan kesetaraan inilah yang menggerakkan Li Qingshan. Dia berpikir, mungkin strategi panjang umur Kilin harus dipraktikkan oleh orang-orang seperti dia. Aku akan mengembalikannya padamu saat aku mendapatkan penandanya. Khusus sembilan warna itu sangat bangga hingga dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia dengan murah hati berkata, tidak, nak. Kami akan memberimu penanda safir. Dia sekarang menganggap Li Qingshan sangat enak dipandang. Mereka menghasilkan banyak uang dalam taruhan ini. Adapun penanda buku safir, itu hanya sejumlah kecil uang dan tidak layak untuk diperhatikan. Ruan Yao Zhu dengan lembut menepuk rusak sembilan warna itu dan berkata dengan genit, Jiuwer. Tidak, kamu harus mengembalikannya. Li Qingshan memandang Letian, kakak senior Letian, kapan saya bisa mendapatkan penanda buku saya? Karena ini adalah hutang suster junior Ruan, aku akan membayarmu sekarang. Letian menghitung dengan jarinya dan mengeluarkan tiga penanda safir dan tujuh penanda perak. Ada juga penanda kuningan dan penanda kayu mistik. Hanya tiga penanda. Li Qingshan terkejut. Dia telah mempertaruhkan nyawanya di gunung penggabungan Yuan dan mendapatkan banyak magnet penggabungan Yuan, namun pada akhirnya dia hanya mendapatkan dua penanda safir. Bukankah ini terlalu sedikit? Mungkinkah Letian menipuku? Letian tersenyum dan berkata, Bagaimana menurutmu? Ren Chuyu berkata, Nak, penanda batu safir adalah penanda buku dengan kualitas tertinggi di sekte alam. Menurutmu apakah begitu mudah untuk mendapatkannya? Li Qingshan akhirnya memahami betapa berharganya penanda batu safir itu. Dia menatap Ruan Yao Zhu dalam-dalam dan berpikir, Sialan. Saya berkata untuk memenangkan hati orang dengan kebajikan. Tapi saya belum berhasil sekalipun. Pada akhirnya, saya harus menggunakan kekerasan. Sekarang, saya akan dimenangkan oleh kebajikan. Ruan Yao Zhu menunduk untuk menghindari tatapannya yang membara. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Baiklah, kembalikan. Li Qingshan meletakkan penanda safir di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kamu adalah orang baik. Li Qingshan, dari mana asalmu? Leng Yuan tiba-tiba bertanya dengan ekspresi serius dan penuh perhatian. Hati Li Qingshan menegang. Ini adalah pertanyaan yang paling tidak ingin dia jawab. Dia tersenyum dan berkata, Dari tempat yang sangat, sangat jauh. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, rekan Daois? Leng Yuan, saya bertanggung jawab atas keamanan sekte alam. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Anda tidak berani menjawab. Apakah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Mata Leng Yuan menjadi lebih dingin. Li Qingshan juga berkata dengan serius, Maaf. Ini privasi saya. Setelah saya memahami aturan sekte alam, saya akan bekerja sama dengan saudara bela diri senior dalam lingkup aturan sekte tersebut. Sembilan provinsi semuanya memiliki harta karun seperti tanduk sizi yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dunia manusia mungkin tidak kekurangan metode seperti itu. Apalagi kebohongan pasti ada celahnya. Pada akhirnya, dia harus menggunakan lebih banyak kebohongan untuk menebusnya. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan pernah berbohong. Leng Yuan kaget. Dia tidak menyangka akan ditolak. Ruan Yao Zhu dan Pi Yang Kiu sama-sama tersenyum. Ren Aoyou bahkan tertawa. Leng Yuan, kamu sudah bertemu pasanganmu. Wah, aku semakin mengagumimu. Leng Yuan berkata, aku akan mengawasimu. Li Qingshan menganggup dan tersenyum. Dia tidak berbicara dengan Ruan Yao Zhu lagi. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kerumunan. Su Tong dan para penggarap lainnya memandangnya dengan kagum. Seorang murid sejati adalah sosok yang tinggi dan perkasa. Saat ini, kedua bersaudara itu juga berjalan ke luar gunung. Melihat adegan ini, mereka langsung mengurungkan niat balas dendam. Sebaliknya, mereka sedikit khawatir Li Qingshan akan menyimpan dendam. Segera, magnet semua orang jatuh ke mulut katak emas berkaki tiga itu. Letian mengumumkan peringkat penilaian ini. Juara pertama, Li Qingshan. Tempat kedua, Su Tong. Tempat ketiga, Ni Si Wen. Ni Si Wu adalah pria berwajah putih dari dua bersaudara. Awalnya, dia menukar magnet dalam jumlah yang sama dengan iblis berwajah gelap. Tetapi pada akhirnya, dia mengeluarkan magnet seukuran anggur dari lengan bajunya dan memukuli kakak laki-lakinya, Ni Si Wen. Saat itu, ekspresinya semakin gelap. Jika bukan karena murid sejati yang memegang barisan, mereka pasti sudah mulai bertarung di tempat. Pi Yang Kiu berkata pada Ren Aoyou, Apa yang kubilang? Ren Aoyou mendengus. Apakah kamu menang? Pi Yang Kiu tersenyum. Bisa dibilang aku menang. Bagi seorang penjudi, selain hasil, menang atau kalah juga merupakan hal yang sangat penting. Semua orang menaiki kapal besar itu. Namun, Le Tian menghentikan Li Qing Shan. Selamat, Saudara Mudali. Anda menjadi murid sejati segera setelah Anda memasuki sekte tersebut. Dia tersenyum seperti seekor rubah tua yang menatap seekor ayam jantan besar. Li Qing Shan jelas merasakan kebencian. Dia berkata terus terang, Apa yang kamu inginkan, kakak senior? Le Tian berkata, Adik laki-laki, kamu memang orang yang lugas. Aku tidak punya hobi lain, tapi aku suka berjudi. Aku sangat optimis dengan sifat berjudi adik muda, jadi aku ingin bertaruh denganmu. Ren Aoyou dan dua lainnya sepertinya sudah menduganya. Mereka semua menunjukkan ketertarikan. Ruan Yao Zhu mengerutkan kening. Kakak senior Le. Le Tian berkata, Adik junior, kamu tidak bisa menyalahkanku karena membuat taruhan selama ujian masuk. Namun, ini adalah pertaruhan pribadi antara aku dan Saudara Mudali. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ruan Yao Zhu hanya bisa melihat Li Qing Shan. Li Qing Shan sebenarnya tidak ingin mengecewakannya, tapi dia sangat penasaran dengan isi taruhannya. Huh, aku tidak pernah suka berjudi. Tapi karena kakak senior Le telah berbicara, saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda pertaruhkan? Senyum Le Tian menjadi lebih lebar. Kamu tidak jauh dari menjadi murid kamar. Satu langkah lagi dan kamu akan menjadi murid sejati. Mengapa kita tidak bertaruh kapan kamu bisa menjadi murid sejati? Oh, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk menjadi murid sejati? 1383. Senyum Le Tian yang seperti topeng membuatnya tampak seperti pemilik kasino yang pemarah. Li Qing Shan yang polos, yang tampak seperti remaja, adalah remaja bodoh standar dalam cerita yang sedang berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Dia bahkan mengedipkan matanya dengan serius. Kakak senior Le, karena ini taruhan, kita harus punya target. Ya, sudah 10 tahun. Mendengar ini, Li Qing Shan tidak bereaksi, tetapi murid sejati lainnya memiliki ekspresi berbeda. Ruan Yao Zhu berkata dengan marah, Kakak senior Le, aku tidak bisa mengabaikanmu begitu saja yang menindas orang seperti ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi sebagai murid sejati, dia tahu betul betapa sulitnya menjadi murid sejati dari sekte fenomena segudang. Secara teori, selama seseorang memiliki pahala yang cukup, bahkan jika kultivasinya tidak cukup tinggi, mereka masih bisa menjadi murid sejati secara perlahan. Namun, jika seseorang bukan penguasa manusia yang telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi, akan sangat sulit untuk mengumpulkan pahala. Seorang penguasa manusia yang menyelesaikan 1 atau 2 tugas penting mungkin akan mendapatkan lebih banyak pahala daripada yang bisa dikumpulkan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir dalam 10 tahun. Kecuali Li Qing Shan dapat dengan cepat menjalani 5 kesengsaraan surgawi, tetapi dia baru berada di kesengsaraan surgawi ketiga. Menjadi penguasa manusia dalam waktu 10 tahun hanyalah mimpi belaka. Ren Aoyou juga berkata sambil tersenyum, Hei, Letian, taruhan ini terlalu berlebihan. Ini bukan gayamu yang biasa. Letian dikenal karena kecintaannya pada perjudian, dan dia menang lebih banyak daripada kalah. Alasan mengapa orang lain mau berjudi dengannya adalah karena dia selalu sangat adil. Dia tidak akan pernah melakukan tipu daya dan tipu daya. Sekalipun yang kalah tidak yakin, mereka tetap akan menemukan cara untuk membalasnya daripada tidak pernah berjudi dengannya lagi. Mengambil keuntungan dari ketidaktahuan Li Qing Shan terhadap sekte segudang dan membuat taruhan yang tidak adil jelas bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Itu hanya lelucon. Letian menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi meski sudah 10 tahun, aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Kakak senior, kamu menganggapku terlalu tinggi. Mohon maafkan aku karena tidak menerima taruhan seperti itu. Li Qing Shan berkata dengan serius. Dia tampak sedikit tidak puas, tetapi dalam hati dia bersuka cita. Dia sudah mempertimbangkan apakah akan bertaruh dengan Letian atau tidak. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sekte fenomena segudang, dia tahu bahwa yang disebut murid sejati adalah mereka yang telah melalui 5 kesengsaraan surgawi. Bukannya dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari 5 kesengsaraan surgawi dalam 10 tahun. Saat ini, dia hanya tinggal setengah langkah dari kesengsaraan surgawi keempat. Jika dia mengolah transformasi kera iblis ke lapisan kelima, dia akan dapat segera mengembalikan transformasi sapi, harimau, kura-kura, dan phoenix ke lapisan kelima. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan jauh dari kesengsaraan surgawi kelima. Oke, oke, aku hanya bercanda. Letian buru-buru berkata, kalau begitu 50 tahun lagi. Dengan bakat Anda, Anda seharusnya memiliki peluang sukses yang tinggi dalam 50 tahun. Namun, sebagian besar penggarap jiwa baru lahir tidak dapat mengatasi kesengsaraan surgawi kelima atau bahkan keempat dalam 500 tahun. Mereka selamanya terjebak dalam kemacetan sampai mereka mati. Kalau tidak, mereka akan berubah menjadi abu oleh petir kesusahan. Namun berdasarkan kinerja Li Qingshan di Origin Magnetic Mountain, batas waktu ini sudah bisa dianggap adil. Li Qingshan sangat bersedia. Berdasarkan situasi saat ini, jika dia tidak dapat bertahan dari 5 kesengsaraan surgawi dalam 50 tahun, dia sebaiknya membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Apa gunanya naik ke sembilan surga dan melawan Kiongki? Namun ekspresi wajahnya sangat ragu-ragu, seolah dia telah mempertimbangkannya dengan cermat. Dia membungkuk dan berkata, maaf, kakak senior le, saya masih menganggap perjudian itu tidak terlalu bagus. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kapal. Ruan Yao Zhu tersenyum. Tidak semua pria seperti Letian. Letian sedikit terkejut. Berdasarkan pemahamannya tentang Li Qingshan, dengan 50 tahun, Li Qingshan akan bertaruh dengannya apapun yang terjadi. Tapi dia sebenarnya menolak. Dia menghalangi jalan Li Qingshan dan mengukurnya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin memperpanjang batas waktu? Anda harus tahu bahwa bahkan bagi orang seperti kami, 50 tahun sangatlah lama. Jika progres pertaruhannya terlalu lambat maka akan sangat membosankan. Saya bisa meningkatkan peluangnya. Li Qingshan menghela nafas dan berkata, tapi aku tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Letian segera berkata, saya bisa meminjamkannya kepada Anda. Bagaimana mungkin pemilik kasino tidak meminjamkan uang? Li Qingshan menghela nafas lagi. Huh, lama sekali. Saya tidak tahan dengan ketertarikannya. Dasar bocah nakal, jadi kamu ingin aku meminjamkannya padamu secara gratis. Jika Anda meninggal dalam masa kesusahan besar, kepada siapa saya akan meminta kompensasi. Ini adalah perjudian, jadi mengambil risiko tidak bisa dihindari. Saya setuju dengan apa yang dikatakan kakak senior Le. Jika pertaruhannya terlalu lama, pasti akan membosankan. Saya juga tidak ingin memperbesar peluang dan memanfaatkan Anda. Bagaimana dengan ini? Li Qingshan tersenyum dan berkata, 30 tahun, satu lawan satu. Dia telah memotong batas 50 tahun hampir setengahnya. Keyakinan seperti itu, atau lebih tepatnya, kesombongan, membuat beberapa murid sejati memandangnya. Hanya dalam 30 tahun, seorang murid telah menjadi murid penerus. Belum pernah ada contoh seperti itu dalam sejarah miriat natursek. Sebagai perbandingan, lebih mudah untuk menumbuhkan jiwa yang baru lahir menjadi rohyang. Tetapi bahkan seorang jenius yang tiada taranya pun membutuhkan dukungan sumber daya yang besar dan kerja keras untuk mendapatkan kesempatan. Selama proses ini, sama sekali tidak ada waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas sekte. Ruan Yao Zhu ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat penampilan Li Qingshan yang bersemangat dan memikirkan semua hal di Gunung Yuanfus, dia menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ren Aoyou tersenyum dan berkata, Nak, menurutku aku cukup gila, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi lebih gila lagi. Tahukah Anda seberapa besar risikonya? Li Qingshan juga tersenyum dan berkata, Bahkan jika saya kalah, saya tidak akan kehilangan nyawa saya. Ini bukan risiko, dan mendapatkan sumber daya terlebih dahulu selalu bermanfaat bagi kultivasi saya. Tentu saja, lebih baik jika kakak senior Le bersedia meminjamkannya kepada saya. Li Yangqiu mau tidak mau bertepuk tangan dan berkata, Cantik. Dengan itu, dia membalikkan keadaan pada Letian. Jika Letian hanya bersedia meminjamkan sejumlah kecil batu giyok hijau, itu tidak akan berarti apa-apa bagi orang seperti Li Qingshan dalam beberapa dekade. Jika dia meminjam banyak, maka dia dapat segera mengubahnya menjadi sumber daya dalam jumlah besar dan dengan cepat meningkatkan budidayanya. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, itu mungkin bukan kerugian. Dalam situasi di mana dia memiliki keunggulan absolut, jika Letian tidak berani berjudi, maka dia akan kehilangan muka. Jadi sekarang dia harus meminjamkannya meskipun dia tidak mau. Senyuman di wajah Letian menjadi lebih lebar, dan matanya yang menyipit bersinar dengan tajam. Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Anak ini memang layak menjadi penjudi yang saya sukai. Tanpa disadari, perjudian sudah dimulai. Jika dia ingin mendapatkan kembali keunggulan, dia harus menaikkan taruhan pada putaran ini ke tingkat yang akan membuat lawannya takut. Dia harus menghancurkan pertahanan psikologis lawannya dan membuatnya goyah. Ini adalah trik yang paling umum dan berguna dalam perjudian, dan sebagai penguasa manusia, ia memiliki keunggulan absolut dalam aspek ini. Li Qingshan berkata, berapa banyak yang berani kamu pinjam? Pada saat ini, bahkan Leng Yuan yang tenang dan tegas pun tergerak. Dia menyadari bahwa perjudian bercanda ini mungkin akan berubah menjadi pertaruhan yang mengejutkan. Letian juga tidak mengharapkan ini. Dia awalnya kalah dari Li Qingshan dan mau tidak mau ingin membalasnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa melakukannya oleh Li Qingshan. Pria tampan di depannya bukan lagi taruhan kecil untuk mereka pertaruhkan. Sebaliknya, dia adalah penjudi yang berdiri di seberang meja judi, duduk sejajar dengannya, dan bahkan memandangnya dengan merendahkan. Jika Anda punya nyali untuk meminjamkan saya, saya akan berani bertaruh dengan Anda. Ayo, biarkan aku menguji nyalimu. Menarik, ini sangat menarik. Letian tertawa terbahak-bahak, dan dia bahkan mulai menari dengan gembira. Dia tampak sangat senang. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan, dan wajah Letian tiba-tiba mendekatinya. Dia mengangkat satu jari dan berkata, seribu. Ruan Yao Zhu tercengang. Dia menang melawan Letian dan tiga lainnya hampir pada waktu yang sama, tetapi lot biok hijau yang dia menangkan masih kurang dari seribu. Bahkan bagi seorang murid sejati, sebidang batu biok hijau sangat berharga, belum lagi Li Qingshan hanyalah seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku. Kalau kalah harus bayar dua ribu saat itu juga. Kalau tidak, Letian menggunakan jarinya untuk menggambar garis ringan di lehernya. Tidak ada yang bisa berhutang budi padaku. Li Qingshan menyeringai dan berkata, jika saya tidak membayar, saya akan berada di bawah belas kasihan Anda. Nyamuk tidak akan menggigit jika jumlahnya terlalu banyak. Tidak perlu khawatir ketika seseorang memiliki banyak hutang. Dua ribu lot batu biok hijau mungkin merupakan angka yang menakutkan bagi orang lain, tetapi bagi Li Qingshan, itu tidak cukup. Bukan karena dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menjadi murid sejati dari sekte fenomena segudang dalam 30 tahun. Sampai saat ini, dia hanya tahu sedikit tentang aturan dari sekte fenomena segudang. Namun, menurut perhitungan Luo Hou Xiaoming, perjanjian 500 tahun antara dia dan Dewa Iblis Kiongki kira-kira memiliki batas waktu yang sama di alam manusia. Entah dia mengalahkan Dewa Iblis Kiongki, maka dia tidak perlu khawatir bahkan jika dia kalah taruhan, atau dia dikalahkan oleh Dewa Iblis Kiongki. Omong kosong macam apa kakak senior Letian itu. Jika kamu punya nyali, datanglah ke Gunung Kingki dan temukan aku, Bajingan. Heh, bahkan Master Sekte Miriat Fenomenon Sek tidak punya nyali untuk melakukan itu. Dapat dikatakan bahwa taruhan ini sangat membantunya dalam taruhannya dengan Dewa Iblis Kiongki. Bukan karena Letian bodoh, tapi Li Qingshan pintar. Siapa yang mengira seorang kultifator jiwa baru lahir yang sangat sedikit akan benar-benar terlibat dengan Dewa Iblis, dan dia bahkan dibebani dengan taruhan yang pada dasarnya tidak mungkin dia menangkan. Oleh karena itu, manusia harus mempunyai ambisi yang besar, meskipun hal itu akan membawa masalah besar bagi mereka. Namun, ketika ada masalah besar, masalah kecil bukanlah masalah. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah besar, masalah kecil bukanlah apa-apa. Jika masalah besar bisa diselesaikan, masalah kecil juga bukan apa-apa. Letian menepuk kodok emas berkaki tiga, dan ia mengeluarkan ribuan batu giok hijau. Dia menyerahkannya kepada Li Qingshan secara pribadi. Melihat Li Qingshan, yang dengan gembira menghitung lot batu giok hijau, seolah-olah dia telah memenangkan taruhan dan menghitung berapa banyak yang telah dia menangkan, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Sebagai seorang penjudi, dia tahu betapa menakutkannya perasaan ini, tapi di saat yang sama, dia menjadi semakin bersemangat. Pertaruhan yang tidak bisa membuat orang merasa seperti ini bukanlah pertaruhan sama sekali. Itu hanya permainan yang membosankan. Li Qingshan menghitung banyak batu giok hijau dengan hati-hati dua kali dan meminta ruan Yao Zhu untuk membantu mengidentifikasi apakah ada catatan palsu di dalamnya. Baru setelah itu dia memasukkan banyak batu giok hijau ke dalam cincin sumerunya dengan puas. Leng Wuyu tahu takdirnya, bertaruh hidup dan mati. Letian bernyanyi dengan keras dan kembali ke punggung katak emas berkaki tiga. Dengan suara parau, katak emas melompat ke laut. Hahaha anak, ku harap kamu bisa menang. Ren Cuyu tertawa tiga kali dan terbang menjauh. Kamu sendirian, Leng Yuan memperingatkan dan pergi juga. Pi Yang Kiu naik dan menepuk bahu Li Qingshan. Kita akan bertemu lagi. Dalam sekejap mata, hanya Li Qingshan, Ruan Yao Zhu, dan Rusa Sembilan Warna yang tersisa di pantai. Ruan Yao Zhu memarahi, kamu seharusnya tidak berjudi. Li Qingshan mengangkat bahunya. Saya sudah melakukan. Ria, Ruan Yao Zhu menghela nafas sedikit. Butuh waktu lama untuk sampai ke Sekte Alam dengan perahu. Aku akan memberimu tumpangan. 1384 Li Qingshan mau tidak mau melihat satu-satunya, gunung, di sini. Jika dia bisa berkendara bersamanya, itu akan sangat bagus. Rusa Sembilan Warna itu sangat marah. Ia menggelengkan kepalanya seolah ingin menggunakan tanduknya untuk menyerangnya. Jangan pernah memikirkannya. Li Qingshan awalnya tidak terlalu ingin menungganginya, tetapi setelah mendengar ini, dia sebenarnya ingin. Tapi tentu saja, hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Bagaimanapun, rana pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin bukan lawannya. Apalagi, menunggangi Rusa tergantung pada tuannya. Ruan Yao Zhu tersenyum. Aku yang akan memimpin jalannya. Aku akan menerbangkanmu ke sana. Ini lebih cepat daripada naik perahu. Terima kasih banyak. Li Qingshan menggenggam tangannya dan tersenyum. Saya juga punya tunggangan, tapi saya keluar terburu-buru dan tidak membawanya. Rusa Sembilan Warna itu mengangkat kepalanya. Binatang macam apa itu? Li Qingshan tersenyum. Itu bukan binatang, itu burung, burung Phoenix. Rusa Sembilan Warna itu tertegun sejenak, lalu tertawa tanpa mempedulikan bayangannya. Jika dia dalam wujud manusia, dia mungkin akan berguling-guling sambil tertawa. Phoenix? Hahaha, bocah nakal, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Sebagai raja burung, garis keturunan burung Phoenix secara alami lebih suci dan mulia daripada garis keturunan Rusa Sembilan Warna. Namun, jenis burung ini selama ini dikenal karena temperamennya yang luhur. Bahkan makhluk abadi pun mungkin tidak bisa menundukkannya sebagai tunggangan. Apalagi seorang penggarap Naschen Sol yang kecil, dan seorang pria yang bau. Li Qingshan tersenyum dan menghela nafas. Awalnya saya punya sapi, tapi sayangnya saya kehilangannya. Ruan Yao Zhu tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mengatakan ini, meskipun ada senyuman di wajahnya, matanya agak aneh. Seolah-olah dia sedang menghela nafas dan penuh harapan. Saat ini, perahu besar sudah berlayar. Dia berkata, ayo pergi juga. Rusa Sembilan Warna itu dengan ringan melompat ke udara dan berkata dengan sinis, Li Qingshan, kuharap aku bisa segera melihat burung poeniksmu menungganginya. Coba aku lihat burung phoenix mana yang begitu buta. Li Qingshan mengikuti dari belakang dan tersenyum. Akan ada peluang di masa depan. Aduh, di sudut tiga ribu dunia, seekor burung phoenix buta bersin lagi. Terbang di atas lautan tanpa batas, tirai malam menyelimuti daratan. Bintang-bintang terang-benderang, bulan bagaikan kail, dan awan putih bersih serta tembus cahaya. Li Qingshan ingin bertanya kepada Ruan Yao Zhu tentang situasi Sekte Wan Siang, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyampaikan sepatah katapun. Ruan Yao Zhu mengkritiknya karena berjudi dengan letian, dan membagi topik menjadi dua petunjuk, letian, dan perjudian. Pertama, beliau berbicara tentang berbagai bahaya perjudian, dan memberikan serangkaian contoh yang jelas dan mendalam. Kemudian, dia berbicara tentang reputasi letian di Sekte Wan Siang, dan betapa bagusnya dia dalam berjudi. Pada akhirnya, dia menggabungkan kedua topik tersebut dan sekali lagi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berjudi, apalagi berjudi dengan letian. Keseluruhan proses ini beralasan dan penuh dengan contoh-contoh yang jelas. Dia berbicara tanpa kenal lelah dan tulus. Bahkan mungkin para penjudi berpengalaman akan menyadari kesalahan mereka dan membuka lembaran baru jika mereka mendengar ini. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa dia sebenarnya sangat banyak bicara meskipun dia pendiam dan membosankan. Dia mengamati wajahnya dengan penuh minat. Apakah kamu mendengarkan atau tidak? kata Ruan Yao Zhu dengan marah. Jelas sekali, bukan saja dia tidak membosankan, dia juga mempunyai pikiran yang tajam. Li Qingshan buru-buru berkata, tentu saja saya mendengarkan. Apakah Anda ingin saya membacanya? Tidak perlu, kata Ruan Yao Zhu dengan suasana hati yang buruk. Jangan marah, judi mempunyai banyak kerugian. Meski berjudi memiliki banyak kerugian, bukankah kali ini Anda juga memenangkan taruhan? Selain itu, Anda mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun. Ruan Yao Zhu tidak menyembunyikan fakta bahwa Letian dan yang lainnya berjudi. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memenangkan banyak batu giyok hijau pada akhirnya. Dia ingin menggunakan ini untuk menghasut kebencian Li Qingshan terhadap perjudian. Namun, Li Qingshan berterima kasih atas kepercayaan dan ketulusannya, jadi dia tidak marah karena digunakan sebagai alat perjudian. Pada akhirnya, dia membantunya memenangkan satu ronde. Kalau tidak, bukankah Letian akan bangga pada dirinya sendiri? Ruan Yao Zhu berkata dengan serius, hasil dari perjudian tidak terletak pada hasil satu putaran. Sebaliknya, jika Anda menang, Anda akan terus berjudi sampai Anda kehilangan semua yang telah Anda menangkan di masa lalu. Jalur budidaya terletak pada akumulasi. Pemikiran mengambil jalan pintas seperti ini sudah dekat dengan jalan jahat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi keseluruhan kultifasi Anda. Apa yang kamu katakan masuk akal? Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi wawasannya. Namun, dalam hidup, akan selalu ada saat di mana Anda tidak punya pilihan selain berjudi. Jika Anda tidak berjudi, Anda tidak akan bisa maju. Belum lagi kehilangan semua yang telah Anda menangkan, bahkan jika Anda kalah. Hidupmu, kamu tidak akan ragu. Anda pernah menjadi seorang putri bangsawan yang disayangi oleh banyak orang. Anda juga memasuki sekte besar seperti sekte penampilan segudang, dan Anda bahkan selamat dari lima kesengsaraan surgawi dalam waktu singkat untuk menjadi murid sejati. Tidak semua orang di dunia ini memiliki keberuntungan dan bakat Anda. Ruan Yao Zhu terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Kamu benar, aku lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Aku tidak tahu apa yang kamu alami di masa lalu, tapi kamu sudah mencapai langkah ini. Kamu akan bergabung dengan sekte penampilan segudang sebagai pejabat formal. Murid, dan kamu memiliki peluang besar untuk menjadi murid sejati. Mengapa kamu tidak bisa bersantai dan berjudi? Namun, Li Qingxian tersenyum. Jika Anda tahu bagaimana saya sampai pada langkah ini, Anda tidak akan menyarankan saya untuk bersantai. Namun, Anda benar tentang satu hal. Begitu perjudian dimulai, hal itu tidak dapat dihentikan. Jika Anda tidak bisa menang pada akhirnya, kalahkan segalanya. Ruan Yao Zhu dengan sedih berkata, Tidakkah kamu merasa hidup seperti ini sulit? Li Qingxian berkata, Meskipun sulit, ini juga menarik. Ruan Yao Zhu berkedip, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tetap berkata, Kamu orang baik. Saya harap kamu bisa menang pada akhirnya. Li Qingxian berkata, Saya akan mengandalkan kata-kata baik Anda. Kita hampir sampai di sekte penampilan segudang. Rusa sembilan warna terbang melintasi lautan awan, dan Li Qingxian mengikutinya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di permukaan laut yang jauh, ada bola api terang yang menyala, menerangi awan gelap yang menyelimuti malam seperti Fata Morgana. Saat mereka mendekati bola api, Rusa sembilan warna itu menurunkan ketinggiannya. Rasanya seperti sedang berlari kencang di permukaan laut, menginjak ombak untuk melaju, dengan cepat meluncur di atas permukaan laut. Li Qingxian perlahan-lahan melihat penampakan sebenarnya dari bola api itu, tapi dia sedikit ragu dengan matanya. Ini karena itu bukanlah gunung surgawi atau pulau spiritual yang halus dan tenang seperti yang dia bayangkan, tetapi sebuah kota metropolitan yang megah. Bangunan-bangunan mengjulang dari tanah satu demi satu, tetapi juga penuh dengan balok berukir dan kasau yang dicat, dengan atap dan sudut melengkung. Di mana-mana terdapat taman, bunga, dan pepohonan, seperti taman klasik yang telah berubah dari permukaan datar menjadi tiga dimensi. Bangunan-bangunan itu dihubungkan oleh jembatan panjang. Di bawah jembatan terdapat sungai berkelok-kelok dan danau yang berkelok-kelok, bagaikan kalung mutiara. Tiba-tiba berubah menjadi air terjun yang mengalir turun ratusan kaki, seperti naga giok yang melompat, dan suara ombak terdengar hingga ratusan mil. Itu lebih spektakuler dan menakjubkan daripada kota manapun yang pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Di puncak gunung di tengah pulau, terdapat sebuah gedung tinggi setinggi ribuan kaki. Dalam keagungannya, ia juga memiliki kekuatan untuk terbang ke awan. Bagian atas bangunan itu memang telah tenggelam ke dalam awan, dan semua bangunan mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. 1385 Gerimis hujan turun dari awan gelap, membuat udara semakin lembab dan sejuk. Spirit ki yang padat membuat orang merasa rileks dan rileks, bahkan bernapas menjadi lebih mudah. Tanda kurang lebih. Rusa sembilan warna itu melambat dan menginjak jembatan batu megah yang membentang ribuan meter dan lebarnya ratusan meter, tiba di kota wansiang. Air terjun besar mengalir dari kedua sisi jembatan menuju lembah yang dalam dan suram. Mungkin karena hari sudah larut malam, tidak ada seorang pun di jembatan batu itu. Dari jauh, kota ini tampak sangat megah, namun agak sepi di tengah gemuruh air terjun. Meskipun Li Qingshan tidak tahu banyak tentang teknik pengamatan ki, dia bisa merasakan kondensasi, ki, yang mencapai sangat tinggi ke langit. Ini bukan kota untuk manusia, tapi tanah suci bagi para petani. Aku akan mengirimmu ke sini. Kamu harus mengetahui proses selanjutnya. Setelah kamu mendapatkan identitas murid formal, kamu bisa datang ke kebun seratus ramuanku untuk melihatnya. Aku mungkin bisa memberimu pekerjaan di sana. Seratus kebun ramuan. Li Qingshan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia ingat. Dia menyaksikan saat Ruan Yaozu pergi dengan menunggangi rusa dan melangkah ke kota wansiang sendirian. Medan kota ini sangat rumit, berkelok-kelok seperti labirin. Terkadang dia melewati koridor dan taman, terkadang dia melewati jembatan. Karena dia tidak bisa terbang, Li Qingshan harus mengandalkan kemampuan ramalan kuat penyuruh untuk menemukan jalan menuju langit. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa tim penjaga yang berpatroli. Li Qingshan curiga mereka adalah bawahan Leng Yuan, jadi dia dengan hati-hati menghindari mereka untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia tidak ingin terbang ke angkasa, karena dia belum memiliki kualifikasi. Hanya murid formal yang memiliki hak untuk memasuki tanah suci Sekte Wan Siang, dan murid formal merupakan batas terendah. Jadi kamu adalah Li Qingshan, juara pertama ujian masuk tahun ini. Kenapa kamu datang sepagi ini? Di aula yang dingin dan kosong, kultifator yang bertugas menyambut memiliki ekspresi yang sama dinginnya. Jelas sekali bahwa kedatangan Li Qingshan yang tiba-tiba telah mengganggu beberapa pengaturannya. Setelah memastikan nama Li Qingshan, dia menjadi sedikit lebih hangat. Meskipun ada banyak murid formal di Sekte Wan Siang, mereka masih memiliki status tertentu. Namun, dia masih memiliki status tertentu. Bahkan jika dia bertemu dengan murid penerus, dia akan tetap memanggilnya sebagai saudara muda. Adapun panduan ini, statusnya di Sekte Wan Siang hanya sebagai murid yang baru saja memasuki Sekte tersebut. Li Qingshan berkata, kakak senior Letian ingin bertaruh denganku, jadi dia mendesakku untuk bergegas. Jadi begitu, sedikit senyuman muncul di wajah kultifator laki-laki itu. Tampaknya ada rasa kasihan di matanya ketika dia berkata, kamu bahkan belum bergabung dengan Sekte tersebut, namun kamu berani bertaruh dengan kakak senior Letian. Beraninya kamu. Dia bahkan tidak menanyakan apa taruhannya, sepertinya yakin Li Qingshan akan kalah. Selain itu, dia hanyalah seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Seberapa besar taruhannya, dia baru saja dipermainkan oleh kakak senior Letian. Sebaliknya, dia berbicara tentang cerita aneh Letian. Setiap kali dia berjudi, Letian akan menang. Lawannya termasuk manusia abadi dan hantu abadi. Di antaranya adalah nama salah satu penjudi. Bahkan Li Qingshan merasa seperti petir yang menusuk telinganya. Dikatakan bahwa masa hidup kakak senior Letian sudah berakhir. Dia bertaruh dengan salah satu dari sepuluh pemimpin besar Yin di dunia bawah, abian kepala sapi, di samping jalan mata air kuning dan memenangkan umur 300 tahun. Abian kepala sapi, wajah kuda kepala sapi. Mata Li Qingshan membelalak. Ini kedengarannya terlalu familiar. Haha, kamu akhirnya mendengar hal ini. Kamu tidak terlalu kurang informasi. Tidak ada gunanya. Kami para kultifator tidak setenar dewa dunia bawah dan dunia bawah di kalangan manusia. Ketidak kekalan hitam dan putih, wajah kuda kepala sapi, sepuluh raja neraka. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri tentang tokoh-tokoh terkenal ini. Jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memang telah melangkah ke dunia abadi dan Buddha. Meskipun dia masih sangat jauh dari sembilan surga, dia jelas sangat dekat. Namun, terlihat jelas bahwa dia sudah sangat dekat. Jarak antara dia dan tokoh-tokoh terkenal ini sudah dalam jangkauan. Mungkin, dia akan segera bertemu mereka secara kebetulan. Dari kelihatannya, apakah kamu naik dari Neterward? Saat pemandu berbicara, dia memulai pekerjaannya dengan tertib. Kadang-kadang, dia mengubur kepalanya dan menulis dengan marah. Dan di lain waktu, dia akan memberikan dokumen kepada Li Qingshan untuk dia isi. Li Qingshan punya terlalu banyak rahasia. Dia harus menangani beberapa bagian secara samar-samar atau bahkan membiarkannya kosong. Dia awalnya mengira akan ada masalah. Namun, dia menyadari bahwa pemandu itu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Hei hei, kamu tidak perlu menganggapnya aneh. Ini bukan untuk aku lihat. Isi saja dengan santai. Jika kamu benar-benar tidak ingin mengisinya, biarkan saja kosong. Lalu untuk siapa mereka? Apakah hanya untuk pengarsipan? Setelah Yang Mulia Roh Guihai memeriksanya, dokumen-dokumen ini akan dihancurkan. Segala sesuatu tentang Anda secara alami akan tertinggal di lautan kesadaran Yang Mulia Roh Guihai. Siapakah Yang Mulia Roh Guihai? Li Qingshan sedikit terkejut. Yang Mulia Roh Guihai ini terlalu bosan. Melalui pengamatannya, setidaknya ada ratusan ribu orang di kota Myriad Phenomenon. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Sekte Phenomena Segudang. Kamu sebenarnya bahkan tidak tahu tentang Yang Mulia Roh Guihai. Ini pertama kalinya saya ke sini. Mohon pencerahannya, kakak senior. Li Qingshan menyerahkan banyak kuningan. Pemandu melihat ke tempat parkir kuningan dan kemudian ke dia. Dia berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari ujian pertama. Kamu benar-benar murah hati. Namun, lupakan saja kali ini. Tidak mudah bagi Anda untuk menggali magnet esensi itu. Tinggalkan mereka karena menyuap orang-orang dari Departemen Kediaman Surgawi. Terima kasih, kakak senior. Li Qingshan menghela nafas dalam hati. Memang masih ada orang baik. Itu bukan masalah besar. Aku akan memberitahumu jika kamu ingin mendengarnya. Yang Mulia Roh Guihai adalah roh abadi yang telah melampaui enam kesengsaraan Surgawi. Dia adalah tunggangan Grand Master Sekte kami dan memiliki status yang sangat tinggi di Sekte kami. Dia sejajar dengan dua Master Sekte. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Master Sekte Takkasat Mata yang menjaga surga sepanjang tahun. Ketika Anda mencapai surga, Anda secara alami akan melihatnya. Namun, Anda harus berhati-hati. Yang Mulia Roh Guihai adalah Dewa Alami. Pengetahuannya sedalam laut. Tak seorang pun di Sekte ini dapat menandinginya. Dia mengetahui segalanya di dunia. Selain itu, dia sangat berbakat. Dia yang terbaik dalam ramalan dan menghindari bencana. Beberapa informasi Anda mungkin benar, beberapa mungkin salah, beberapa mungkin salah. Saya tidak bisa memahaminya, saya juga tidak mau repot-repot memahaminya. Namun, di mata Yang Mulia Roh Guihai, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Hati Li Qingshan tergerak. Kakak senior, bolehkah saya bertanya apa ras Yang Mulia Roh Guihai? Penyuruh. Li Qingshan berpikir dalam hati bahwa dia memang pernah bertemu dengan seseorang dari ras yang sama. Ini bukan suatu kebetulan. Tidak banyak ras yang merupakan Dewa Alami pada awalnya. Bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang berlomba. Misalnya saja katak emas berkaki tiga dan rusas sembilan warna. Meskipun garis keturunan mereka lebih rendah daripada burung Phoenix dan penyuruh, jumlah mereka bahkan lebih jarang. Setelah datang ke alam manusia, dia bertemu dengan mereka. Dia tidak merasakan kegembiraan bertemu seseorang dari ras yang sama. Sebaliknya, dia agak khawatir. Sulit baginya untuk memperkirakan seberapa kuat kas ekor kurakura roh yang telah melampaui enam kesengsaraan surgawi dan memiliki garis keturunan yang lengkap. Penyuruh ini tampaknya memiliki pengetahuan yang sangat kaya dan ahli dalam budidaya Dewa Abadi. Kata-katanya yang tidak jelas dalam informasi mungkin akan terlihat sekilas. Bahkan jika dia meninggalkan ruang kosong, dia masih bisa menyimpulkan banyak informasi. Namun, akan terlalu jelas jika dia mengubahnya sekarang. Terlebih lagi, dia tidak akan bisa menyembunyikannya ketika mereka bertemu muka dengan muka. Ini mungkin bahaya terbesar yang dia temui sejak datang ke alam manusia. Begitu terjadi kesalahan, dia tidak akan bisa melawan. Itu jauh lebih menakutkan daripada esens Magnetic Mountain dan Earth Bane Full Beast. Mungkin sejak dia memasuki kota miriat fenomenon, yang mulia roh Guihai telah mengawasinya. Namun, ini juga merupakan peluang besar untuk menemukan Sinhole. Yang mulia roh Guihai pasti tahu cara memasuki lubang tenggelam dan bahkan mungkin memahami tawanan lubang tenggelam. Namun, seperti yang dikatakan Ruan Yaosu, begitu permainan dimulai, dia tidak bisa berhenti sampai dia menang atau kehilangan nyawanya. Dia bisa memilih apa yang akan dipertaruhkan, tapi dia tidak bisa memilih untuk tidak bertaruh. Saat dia keluar dari aula yang dingin, saat itu masih gerimis, dan langit yang megah tidak jauh darinya. Ada lencana kecil di telapak tangannya, yang berbentuk seperti awan. Itu mencatat segala sesuatu tentang dirinya, termasuk identitas, status, dan prestasinya. Dengan lencana ini, dia dapat memasuki banyak tempat di sekte alam dengan bebas dan menerima manfaat dari seorang murid yang telah memasuki aula. Dia memegang lencana itu erat-erat dan berjalan ke langit. Ia berharap pemandu kultifator mengatakan yang sebenarnya. Saudara Mudali, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan langit, yang mulia roh Guihai jarang mencampuri urusan sekte. Bahkan jika kamu adalah iblis yang keji, yang mulia roh tidak akan mengambil risiko melihatmu untuk kedua kalinya, tapi kamu tidak terlihat seperti itu. Li Qingshan menjawab sambil tersenyum, jika begitu mudah untuk melihat iblis, dia tidak akan menjadi iblis. Dia hanya berharap yang mulia roh Guihai akan tertipu oleh penampilannya yang tidak berbahaya, dan semua orang akan hidup dalam damai, bahkan jika dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun untuk memasuki yang tertinggi. Setelah menaiki ratusan anak tangga dan melangkah melewati gerbang, lencana di depan dadanya berkedip sedikit, dan penghalang tak terlihat terbuka untuknya. Saya khawatir semua buku di dunia ada di sini. Begitu dia memasuki gedung, dia menghela nafas dari lubuk hatinya. Di lantai paling bawah saja terdapat jutaan buku, menumpuk menjadi tumpukan buku. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Bahkan sebelum dia bisa melihat lebih dekat, seorang kultifator wanita yang beradab mendatanginya. Bolehkah aku bertanya apakah kamu Li Qingshan? Ya, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Li Qingshan melihat lencana di dadanya sedikit berbeda dari miliknya. Dia adalah seorang murid yang memasuki aula. Yang mulia roh telah menunggu lama sekali. Dia memintaku untuk membawamu ke atas. Kultifator perempuan mengamati Li Qingshan dengan tatapan aneh. Dia telah bekerja di aula selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat wajah seperti itu. Kalau tidak, dia akan memiliki kesan terhadapnya. Jadi, dia pasti murid baru yang memasuki aula belum lama ini. Karena dia diterima secara langsung oleh yang mulia roh, dia pasti memiliki latar belakang tertentu. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Apa yang dia takutkan akan menjadi kenyataan. Kura-kura tua itu memang memperhatikannya, tapi tidak ada jalan untuk kembali. Dia mempertahankan ketenangannya dan menangkupkan tangannya. Kakak senior, tolong pimpin jalannya. Mengikuti tangga spiral naik lapis demi lapis, pada saat dia mencapai lantai enam, identitas Li Qingshan sebagai murid tidak lagi cukup, tetapi penghalang tak kasat mata dari susunan itu masih membuka lapis demi lapis untuknya. Kemudian, itu diam-diam menutup di belakangnya. Begitu hal terburuk terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Bahkan tanpa langit ini, jika demonik imortal ingin menghadapinya, itu semudah membunuh seekor semut. Sepanjang perjalanan, ia tak bisa bersusah payah mengagumi berbagai pemandangan di langit. Dia mengedarkan metode penindasan laut penyuruh sekuat yang dia bisa, berulang kali meramalkan pertanda di kepalanya, tetapi dia tidak mendapatkan hasil sama sekali. Itu seperti serangga terbang yang bertabrakan dengan kaca berkali-kali. Setelah mencoba beberapa kali, dia menyerah. Saat itu, metode penindasan laut penyuruhnya baru mencapai tingkat dasar, dan itu telah membuat ramalan seorang Grand Master Sekolah Yin yang menjadi tidak efektif, apalagi saat dia menghadapi penyuruh sejati saat ini. Dengan penanaman enam kesengsaraan surgawi, penghalang takdir yang tak terlihat bukanlah sesuatu yang bisa dia lewati saat ini. Sebelum hasilnya terungkap, nasib tidak mungkin diketahui. Dia hanya bertanya-tanya apakah roh penguasa lautan telah mengetahui kebenaran takdir atau tidak. Awalnya, Li Qingxian berpikir dia harus pergi jauh-jauh ke puncak, tetapi dia tidak pernah menyangka kultifator wanita itu akan menuruni tangga setelah baru mencapai lantai enam belas, berjalan menuju bagian dalam rak buku. Dia tiba di antara dua rak buku, di depan sebuah benteng yang dibangun dari tumpukan buku. Dia membungkuh hormat dan berkata, melapor kepada guru spiritual, saya telah membawanya ke sini. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Suara tenang dan acu-ta'acu terdengar dari balik buku. Lencana di dada kultifator wanita itu sedikit menyala. Sambil tersenyum, Li Qingxian tahu dia telah menerima sumbangan. Meskipun itu hanya sesuatu yang kecil seperti memimpin, melayani master sekte yang tak terlihat ini jelas merupakan kontribusi bagi sekte tersebut. Kultifator perempuan berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Dia menatap tajam ke arah Li Qingxian lagi sebelum menghilang ke dalam tumpukan buku. Li Qingxian tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dalam keheningan, yang terdengar hanya suara halaman yang dibalik dengan cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Seperti dedaunan musim gugur, mereka berdesir ke tanah. Jika bukan karena suaranya, Li Qingxian pada dasarnya akan meragukan apakah ada seseorang di balik tumpukan buku, karena dia tidak dapat merasakan aura sama sekali. Dia tahu ini adalah salah satu ciri dari penyuruh, jadi dia menunggu dalam diam dengan penuh kesabaran. Baiklah, aku sudah menyelesaikan seribu buku lagi. Suara mendesing. Ribuan buku yang menumpuk ditumpukan buku menari-nari seperti kupu-kupu yang terkejut. Beberapa dari mereka melewati wajah Li Qingxian, mengacak-acak rambut hitam panjangnya. Dia menatap ke dalam buku tanpa bergerak sama sekali. Pada saat semua buku telah kembali kerak buku masing-masing, seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di dekat Li Qingxian. Penampilannya tidak istimewa, bahkan sangat mudah bagi orang untuk melupakannya. Hanya matanya yang dalam dan diam yang menatap Li Qingxian, membuatnya merasa seperti berada di laut dalam, menghadapi takdir itu sendiri. Semua rahasianya tidak bisa disembunyikan darinya. Li Qingxian sangat akrab dengan mata seperti itu. Itu adalah mata penyuruh. Saat dia melihat mata itu, Li Qingxian memahami satu hal. Tidak ada artinya berbaring di depannya. Dia membungkuk. Murid Li Qingxian memberi salam pada penguasa roh Guihai. Spirit Soverein Guihai berkata, kamu memiliki garis keturunan rasku. Itu bukanlah sebuah pertanyaan, tapi sebuah pernyataan fakta. Ya. Kamu baru saja naik dari alam bawah. Ya. Mengapa kamu datang ke sekte fenomena segudang? Untuk budidaya. Apalagi. Untuk menemukan jalan menuju Sinhole. Mengapa. Untuk budidaya. Apalagi. Tanya jawab terhenti tiba-tiba. Li Qingxian terdiam beberapa saat. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Roh Soverein Guihai tidak terkejut. Li Qingxian, aku tidak bisa sepenuhnya memahami takdirmu, tapi itu bukan karena kemampuanmu. Li Qingxian terdiam. Apakah karena dia seorang transmigran? Ataukah karena dia sudah terlibat dalam perselisihan besar yang melibatkan banyak tokoh penting di atas sembilan surga. Kura-kura tua ini jelas tidak dapat memahaminya. Namun, tidak bisa memahaminya adalah hal yang paling menyusahkan. Namun, aku merasakan bayangan malapetaka darimu. Li Qingxian berkata, berkah disertai dengan malapetaka, dan malapetaka disertai dengan berkah. Penguasa roh Guihai tidak bergeming dan berkata dengan dingin, letakkan lencana dan pergi. Jangan pernah kembali, anggaplah Anda tidak pernah datang ke sini. 1387 Jika para penggarap Naschen Sol biasa menerima peringatan seperti itu dari Daemon Immortal, mereka mungkin akan segera melarikan diri, tidak pernah berani melihat ke belakang. Namun, Li Qingxian mengejek dengan keras, seperti yang diharapkan dari klan penyuruh. Betapa pengecutnya. Roh penguasa Guihai tidak marah. Dia menatapnya dengan tatapan yang dalam dan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang menghadapi seluruh Ruinsen. Tekanan yang dia keluarkan lebih mengerikan dari aura apapun. Senyuman Li Qingxian menghilang. Saya boleh pergi, tapi saya punya pertanyaan, saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur, senior. Spirit Soverein Guihai berkata, tanyakan saja. Li Qingxian maju selangkah dan menghadapi tatapan yang sedingin jurang. Dia bertanya, mengapa kamu tidak membunuhku? Roh penguasa Guihai terdiam sejenak. Seperti yang kamu katakan, klan penyuruh dipenuhi dengan orang-orang pengecut. Dengan perbedaan besar dalam kultivasi, dia masih belum mampu memahami prinsip takdir. Hanya dapat dikatakan bahwa ada banyak faktor di luar jangkauannya dalam pekerjaan. Bahkan disertai bayang-bayang malapetaka. Makna dibaliknya sangat mendalam. Seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Sekalipun dia mempertaruhkan nyawanya, hak apa yang dia miliki hingga membuatnya merasakan musibah. Li Qingxian berkata, kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Hem, tatapan dingin spirit Sovereign Guihai sedikit goyah. Itu seperti seekor semut yang memprovokasi seekor naga. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ekspresi Li Qingxian tidak menunjukkan provokasi apapun. Sebaliknya, ia menjadi tenang dan acuh-ta'acuh, identik dengan spirit Sovereign Guihai. Garis keturunan penyuruh mengalir tanpa suara ke seluruh tubuhnya. Ini bukan ancaman yang bodoh. Dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa mengetahui orang seperti apa aku ini. Aku datang ke sekte fenomena segudang untuk berkultivasi setelah begitu banyak kesulitan, tapi tanpa ampun aku ditolak. Bagaimana bisa saya tidak merasa kesal? Jika saya memenuhi ambisi Ling Yun di masa depan, bagaimana Anda akan hidup? Saya awalnya tidak memiliki niat buruk terhadap sekte fenomena segudang, tapi tiba-tiba saya merasa niat buruk tanpa alasan. Itu sebuah berkah atau kutukan. Mohon pertimbangkan baik-baik, senior. Dia berbicara dengan sangat jujur, tapi itu seperti ancaman nyata. Lebih jauh lagi, kekutukannya kekutukan abadi. Yang Mulia Roh Guihai berkata dengan acuh-ta'acuh, seperti yang diharapkan dari garis keturunan klan saya. Anda mengetahui temperamen kami dengan baik, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Li Qing Shan berkata dengan tenang, jika senior benar-benar ingin mengusirku, mengapa kamu tidak membunuhku dengan satu serangan saja? Itu akan jauh lebih memuaskan. Paling tidak, kamu akan dapat menghindari masalah yang akan terjadi di masa depan. Mereka berdua jelas-jelas sedang terhunus, dan nyawa mereka dipertaruhkan, tapi sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ancaman nyata di masa depan. Yang Mulia Roh Guihai berkata, lalu apa ancaman masa depan yang tidak terlihat? Senior, kamu akan tahu setelah kamu membunuhnya. Jika manusia abadi lain ada di sana, Li Qing Shan tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Jika manusia abadi kehilangan kesabarannya, dia mungkin akan membunuh manusia abadi atau menggunakan metode lain untuk mencari jiwa manusia abadi. Namun, dia memiliki garis keturunan penyuruh, jadi dia memanfaatkan sifat tenang dan hati-hati dari klan penyuruh. Karena spirit soverein Guihai waspada, dia tidak akan membunuhnya apapun yang terjadi. Pertaruhan ini tampaknya sangat berbahaya, tapi itu sepadan. Bahkan bisa dikatakan dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Hasil terburuknya adalah mempertahankan status quo dan diusir dari sekte fenomena segudang. Dia tidak mengandalkan keberuntungan untuk mencapai posisinya saat ini. Yang Mulia Roh Guihai berkata, menanam bunga daripada menanam duri. Lebih baik menunjukkan kebaikan daripada menumpuk dendam. Saya, Li Qingshan, bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Bahkan jika aku memanggil bencana apapun, aku akan menanggungnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte fenomena segudang. Mungkin suatu hari nanti, sekte fenomena segudang akan membutuhkan perhatian saya. Bahkan jika itu untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka, mengapa tidak tetap mengawasiku? Semuanya di bawah kendali Anda. Jika suatu hari saya membunuh saya lebih baik daripada membiarkan saya tetap hidup, Anda dapat melakukannya kapan saja. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Yang mulia roh Guihai juga tersenyum tipis. Tuanku tinggal di atas sembilan langit dan bertanggung jawab atas studi kaisar langit luas. Dia melampaui enam alam dan bukan bagian dari lima elemen. Dia juga pernah menghadiri pertemuan Yulanpen leluhur Buddha dan mendengar tentang dao kekacauan primordial leluhur dao buah. Dia hanya menyapa delapan belas arhat dan sejajar dengan sepuluh Raja Yama. Semua yang dia berteman adalah abadi. Nak, kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu ingin mengurus sekte fenomena segudang. Lelucon yang luar biasa. Li Qingshan berkata, bahkan makhluk abadi pun membutuhkan orang untuk melakukannya. Siapa yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Terlebih lagi, laut tidak menghentikan aliran setetes pun. Mengingat betapa mengesankannya sekte fenomena segudang, bukankah ia masih perlu merekrut murid? Saya tidak berbakat, tapi saya pasti akan memberikan kontribusi. Yang mulia roh Guihai merenung dalam waktu yang lama. Bahkan dengan kemampuan deduksinya, dia merasa sulit mengambil keputusan. Meskipun tingkat kultivasi anak ini tidak tinggi, dia sangat penting. Dia tidak tahu siapa yang menanam bidak catur ini. Sebelum ada keuntungan dan kerugian yang jelas, dia sama sekali tidak mau mengambil tindakan. Namun, justru karena pentingnya dia tidak mau menahannya di sini. Kalau tidak, bahkan jika Kaisar Iblis ingin bergabung dengan sekte fenomena segudang, itu tidak akan terlalu merepotkan. Baik itu deduksi atau ramalan, pada akhirnya mustahil untuk memprediksi segala sesuatu di dunia. Jika tidak, ras penyuruh tidak perlu bersembunyi di laut dalam. Saat ini, dia perlu berhati-hati. Baiklah, kamu boleh tinggal. Ekspresi tenang Li Qingshan berangsur-angsur meleleh saat dia mengungkapkan senyuman. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dalam pertempuran dengan Demon Immortal ini, dia telah memenangkan ronde berikutnya. Dia tahu betul betapa sulitnya mengubah pikiran penyuruh. Tidak peduli seberapa yakinnya dia, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Sekarang setelah dia melewati ronde berikutnya, dia mengambil satu langkah maju. Bertarung dengan langit, bertarung dengan bumi, dan bertarung dengan manusia adalah kebahagiaan yang tiada habisnya. Pria hebat tidak akan pernah berbohong padaku. Yang mulia roh Guihai tiba-tiba bertanya, teknik kultivasi apa yang Anda kembangkan? Ini adalah pertanyaan penting lainnya. Li Qingshan secara alami tidak akan mengungkapkan sembilan transformasi iblis dan dewa. Ia berkata terus terang, catatan kaisar ekstrim tentang kehancuran dunia, juga dikenal sebagai catatan kaisar ekstrim dunia. Saya bersedia mempersembahkannya kepada surga. Serahkan. Ia. Li Qingshan mencatat teknik budidaya ke dalam slip diok dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Yang mulia roh Guihai sepertinya hanya menyelidikinya sedikit sebelum melihat lebih dalam pada Li Qingshan. Sungguh teknik kultivasi yang menarik. Ini memberi saya beberapa inspirasi. Saya bisa menyempurnakan buku surgawi lainnya. Lencana di dada Li Qingshan bersinar sedikit saat dia memperoleh kontribusi yang cukup besar. Setelah itu, dia menerima penanda yang sama besarnya. Dia memahami bahwa ini adalah tugas utama yang mulia roh Guihai dalam menjaga surga ini. Dia harus mengumpulkan segala macam teknik budidaya dan terus-menerus menyempurnakan buku surgawi fenomena segudang. Dia merasa senang. Dia mengetahui cukup banyak teknik budidaya. Masih ada dunia di belakangnya. Jika dia bisa menawarkan semua teknik kultivasi ini, bukankah dia akan dipromosikan menjadi murid warisan dalam hitungan menit. Dia segera mempersembahkan patung penindas iblis dan patung perang iblis. Yang mulia roh Guihai melihatnya namun berkata, teknik budidaya ras iblis petarung telah dikumpulkan di surga ini. Patung penindas iblis ini cukup menarik, namun nilainya tidak tinggi. Kali ini, Li Qingshan hanya memperoleh beberapa penanda kayu mistik. Poin kontribusinya sangat rendah. Dia mungkin juga telah menggali beberapa magnet esensi. Surga ini telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya adalah Master Sekte Agung Abadi yang sempurna. Di bawahnya adalah kesimpulan yang tak henti-hentinya dari Yang Mulia Roh Guihai. Di bawahnya adalah akumulasi poin kontribusi dari murid-murid sebelumnya. Buku teknik budidaya biasa tidak lagi bernilai apapun. Mereka harus luar biasa, atau mereka harus sangat kuat dan cemerlang. Rekor kehancuran dunia kaisar ekstrim adalah teknik kultivasi yang kuat sejak awal. Selanjutnya, itu dibuat pada saat kehancuran dunia. Nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan catatan dunia kaisar ekstrim yang asli. 1388 Senior, bolehkah saya bertanya, jika saya ingin membaca kitab surgawi, saya harus naik ke level mana? Berapa harganya? Li Qingshan telah memutuskan untuk memperkuat metode budidaya manusia sebagai bagian penting untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan gunung surgawi inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Persen Buku surgawi perlu ditukar dengan penanda buku. Apakah kamu punya? Terima kasih, kakak senior letian, karena telah meminjamkanku begitu banyak green jadelot. Li Qingshan tersenyum. Sepertinya kura-kura tua ini tidak mengetahui segalanya. Nubuatan dan ramalan bukanlah sesuatu yang mahatahu. Yang mulia roh Guihai memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak. Saat dia membuka matanya lagi, ada cahaya terang di matanya. Begitu. Pertaruhan yang besar. Investasi yang sangat besar. Saya memiliki buku surgawi di sini yang cocok untuk Anda. Li Qingshan bertanya, buku misterius apa? Kitab suci surgawi yang tak terkekang. Sutra tak terkekang. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Menurut apa yang dikatakan Luo Hou Xiaoming, Catatan Raja Ekstrim Dunia dan Catatan Kehancuran Dunia Raja Ekstrim berisi kehendak dan Jalan Raja Iblis Mahesvara. Mungkinkah buku kebebasan ini ada hubungannya dengan itu? Tidak buruk. Secara kebetulan, teknik budidaya yang Anda sumbangkan memberi saya inspirasi dan membantu saya menyempurnakan buku surgawi ini. Senior, tolong perkenalkan isi buku surgawi ini. Misalnya, di alam mana seseorang bisa mengolahnya. Li Qingshan dengan rendah hati meminta bimbingan, sangat terkesan dengan Kaisar Roh Guihai. Dengan kata lain, dalam waktu sesingkat itu, Kaisar Roh Guihai telah sepenuhnya memahami catatan Raja Ekstrim Dunia dan catatan Kehancuran Dunia Raja Ekstrim. Dia juga telah menyempurnakan Kitab Kebebasan. Kemampuan deduksi semacam ini sungguh gila. Selama bertahun-tahun, dia hanya mengolah catatan Penghancuran Dunia Raja Ekstrim. Sudah sulit baginya untuk menggabungkan kedua teknik tersebut, apalagi menggabungkannya. Sekarang dia memiliki teknik yang lebih baik dan lebih lengkap di depannya, dia merasa bahwa datang ke Sekte Wan Siang adalah keputusan yang tepat. Teknik kultifasimu dikenal sebagai Kaisar Tertinggi. Dengan demikian, buku surgawi ini dapat dianggap berada di alam abadi ekstrim dan dapat mencapai alam abadi ekstrim. Meskipun saya tidak dapat menyimpulkan alam yang lebih tinggi, saya pasti dapat mencapai perkembangan yang lebih besar. Master Iblis Surgawi Mahesvara tinggal di puncak dunia nafsu, dan karena dia telah mencapai Mahesvara, dia dikenal sebagai penguasa tiga ribu dunia yang baik dan jahat pada saat yang bersamaan. Menjadi Dewa dan Iblis, menggabungkan hidup dan mati menjadi satu untuk mencapai alam kebebasan besar. Tentu saja, buku besar surgawi tak terkekang ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan kebebasan besar. Tepatnya, paling banyak hanya kebebasan kecil, tapi itu sudah sangat langka. Jalan Guru Iblis Surgawi kebebasan besar tidak hanya jalannya saja, itu juga salah satu dari tiga ribu dao besar. Tidak hanya sesuai dengan temperamen Anda, tetapi juga sesuai dengan kultifasi Anda saat ini. Paling tidak, hal itu tidak akan menyebabkan budidaya Anda saat ini menjadi sia-sia. Apakah kamu menginginkannya? Li Qingshan menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja. Bawakan aku 850 lot batu giyok hijau. Begitu mahal. Li Qingshan menyeringai. Ini adalah perampokan siang hari. Penanda yang dia peroleh dari catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim dan catatan dunia kaisar ekstrim bahkan tidak berjumlah sebagian kecil dari apa yang dia peroleh. Apakah tua ini mencoba mengacaukannya? Metode kultifasi adalah fondasi dari kultifasi. Apakah menurut Anda memperoleh seperangkat metode kultifasi semudah itu? Mem, itu masuk akal. 850. Li Qingshan memikirkan tentang sembilan transformasi iblis dan dewa serta jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dan kecil. Dia harus mengakui ini. Serangkaian metode budidaya yang kuat dan cocok hanya dapat diperoleh melalui pertemuan yang sangat kebetulan. Untung saja dia bisa langsung menukarnya. Semua orang tahu harga buku besar surgawi di sekte fenomena segudang. Spirit Soverein Guihai bertanggung jawab atas sekte tersebut, jadi dia mungkin tidak akan menipunya di tempat seperti itu. Karena itu, dia dengan patuh mengeluarkan 850 lot batu giok hijau. Spirit Soverein Guihai dengan santai menerimanya dan memberinya gulungan batu giok. Li Qingshan membacanya sekilas. Dia menganggapnya mendalam dan tak terlukiskan. Saat dia memahaminya lebih jauh, segala macam ilusi muncul di depannya. Terkadang langit berbintang yang luas, terkadang mayat dan darah. Terkadang itu adalah tragedi kehancuran dunia yang mengerikan, terkadang itu adalah semangat muda untuk menyelamatkan dunia. Segala macam ilusi diringkas menjadi gambaran dewa dan setan. Ada yang lembut, ada yang menakutkan, ada yang raja penari, ada yang raja binatang buas. Untuk sesaat, seolah-olah sekelompok setan menari dengan liar, mengguncang pikirannya. Dia mau tidak mau ingin berdansa dengan mereka. Ada kegembiraan yang tak tertandingi di dadanya yang terus membesar, hampir keluar dari anggota tubuh dan tulangnya, mengjulang melampaui awan dan memenuhi seluruh dunia. Spirit Soverein Guihai diam-diam mengamati Li Qingshan. Dia tidak mengingatkannya betapa berbahayanya baginya untuk dengan santai membaca seluruh buku kebebasan surgawi pada tingkat kultifasinya saat ini. Buku Besar Kebebasan Surgawi mungkin adalah buku besar surgawi fenomena segudang yang paling berbahaya dan tak terduga. Itu adalah salah satu yang bisa dengan mudah menyebabkan seseorang mengamuk. Dunia ini penuh dengan kontradiksi dan perdebatan, kekacauan dan ketidakkekalan. Jika seseorang berhati-hati dan hati-hati, takut dan ragu-ragu, akan sulit bagi seseorang untuk bebas. Jika seseorang tertawa kegirangan dan menari bersamanya, dia pasti akan jatuh ke dalam kegilaan dan kebingungan. Meskipun dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikan derivasinya, itu hanyalah sebuah prototipe. Jalan Raja Iblis kebebasan besar bukanlah sesuatu yang bisa dilalui oleh siapapun. Namun, sejak Li Qingshan mulai berkultifasi, pertarungan antara dewa dan iblis di dalam hatinya tidak pernah berhenti. Keganasan Demon Harimau membuatnya haus darah dan suka berperang. Dia paling menyukai kebebasan iblis kera, tapi dia tidak bisa menghancurkan kebaikan kilin. Lapisan pikiran iblis dan keilahian terus-menerus berkelahi dan menarik satu sama lain. Dia pernah dikenal sebagai Raja Pahlawan. Dia menggunakan novel untuk menyebarkan seni bela diri dan ingin membuat semua makhluk hidup setara. Dia dulunya baik hati dan ingin menyelamatkan dunia. Namun, ia tak segan-segan menghancurkan dunia untuk melawan musuh yang kuat. Ia tidak pernah terjerumus dalam dilema dan tidak bisa melepaskan diri. Dia tidak mengubah hati aslinya dan tidak memiliki atas tertentu, buku besar kebebasan surgawi ini dapat dikatakan dibuat khusus untuknya. Setidaknya, tidak mudah baginya untuk mengamuk. Dia menarik kembali pikiran ilahi dari gulungan batu giok dan tampaknya tidak segan untuk meninggalkan perasaan kebebasan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Teknik ini sungguh luar biasa. Saya akan mengolahnya dengan baik dan berusaha untuk mencapai tingkat berikutnya. Mau tak mau dia merasa senang karena telah bertaruh dengan letian. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa tahun dia harus bekerja untuk sekte fenomena segudang untuk mendapatkan buku besar kebebasan surgawi ini. Waktu sangat penting baginya. Manfaat dari taruhan ini sudah terlihat. Yang mulia roh Gui Hai merenung dan berkata, peringatan itu memang tidak diperlukan. Anak ini memiliki hati yang kuat dan teguh. Tidak ada orang biasa yang dapat menandinginya. Dia adalah bakat yang tak tertandingi. Jika dia tidak jatuh, dia pasti akan memiliki peluang besar. Dia tidak hanya akan menjadi murid langsung dari sekte fenomena segudang. Saya tidak tahu apakah ini merupakan berkah atau kutukan bagi sekte fenomena segudang. Biarkan saya mengamatinya dengan cermat. Dia melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Jangan ganggu bacaanku. Dia berbalik dan pergi. Li Qingshan telah mencapai tujuannya untuk tinggal di sekte fenomena segudang dan memperoleh buku surgawi yang sangat penting. Seharusnya dia merasa puas, namun dia merasa kehilangan seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu yang penting. Dia melirik rak buku di kedua sisi yang tingginya puluhan kaki dan mencapai kubah. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Dia teringat ribuan buku yang terbang ke arahnya seperti kupu-kupu. Dengan ingatannya yang sangat kuat, dia mencari-cari buku di rak buku dan menemukan sesuatu yang aneh. Kebanyakan dari buku-buku itu bukanlah panduan rahasia teknik budidaya, melainkan segala macam legenda dan legenda, cerita sejarah, dan cerita sejenis. Dia berteriak ke punggung Yang Mulia Roh Guihai, tunggu. Yang Mulia Roh Guihai berbalik dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak bergerak dan kepalanya hampir berputar setengah lingkaran. Ada apa lagi? 1389 Bagaimana itu? Yang Mulia Roh Guihai memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ini karena dua master sekte dari sekte fenomena segudang telah mengikuti buku surga penatua di atas sembilan surga selama bertahun-tahun. Hanya dia yang menjaga sembilan surga sepanjang tahun. Pertama, untuk melindungi sekte tersebut dan mencegah invasi asing. Kedua, untuk menyempurnakan buku surgawi segudang dan mengumpulkan pengetahuan untuk penanaman. Dia adalah orang yang pendiam dan tidak aktif pada awalnya, jadi pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Sumber hiburan utamanya adalah membaca. Di antara berbagai jenis buku, hanya cerita segar dan menarik yang mampu bertahan dalam ujian waktu, sehingga ia dapat mempertahankan minatnya. Adapun jenis buku lainnya, baik itu puisi, lagu, atau risalah yang indah, kebijaksanaan dan pengalamannya cukup untuk melampaui sebagian besar penulis di dunia. Mereka sama sekali tidak layak dibaca. Dan hobinya ini diketahui oleh semua orang di sekte tersebut. Oleh karena itu, para murid sering mengumpulkan cerita dan menyumbangkannya dengan imbalan penanda kontribusi untuk memuaskan hobi kecilnya. Intinya, sekte fenomena segudang yang besar dimaksudkan untuk melayani penatua surgawi tome, penguasa roh Guihai, dua master sekte, dan beberapa lainnya. Li Qingshan berkata dengan penuh semangat, saya seorang novelis. Heh, itu aneh. Sudut mulut yang mulia roh Guihai sedikit melengkung. Dia mungkin lebih banyak tersenyum hari ini dibandingkan biasanya dalam setahun. Itu benar. Li Qingshan awalnya ingin mengatakan bahwa dia telah menulis buku, tetapi setelah dipikir-pikir, buku-buku itu pada dasarnya disalin dan diserahkan kepada Little N untuk dipoles. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang mulia roh Guihai mungkin akan mengetahuinya saat dia mengatakannya, jadi dia terlalu malu untuk berbaring di depannya. Yang mulia roh Guihai memandangnya dengan acuh-ta'acuh dengan ekspresi mengejek. Baru saja, ketika Li Qingshan memprovokasi, dia ejekannya tidak begitu kuat. Heh, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir dan tidak takut dengan harimau. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Yang mulia roh Guihai melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat. Dia sedikit mempercayai Li Qingshan ketika dia mengatakan bahwa dia bisa berkultivasi menjadi dewa yang sempurna. Mengenai menjadi seorang novelis, lupakan saja. Bahkan dengan mata tertutup, aku tahu ada tinta di perutmu. Saya mengatakan bahwa saya akan berkontribusi pada sekte fenomena segudang. Senior, kamu tepat di depanku. Mengapa mengorbankan apa yang dekat demi apa yang jauh? Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan kontribusi penanda dengan menyumbangkan novel. Li Qingshan menatap mata penguasa roh Guihai. Rasanya seperti melihat harta karun yang penuh dengan penanda buku. Tentu saja, poin kontribusinya juga sangat besar. Kalau menarik, layak dibaca. Ini lebih baik dari manual teknik budidaya biasa. Spirit Soverein Guihai jelas tidak percaya bahwa Li Qingshan memiliki sesuatu yang layak dibaca. Baiklah, saya mengerti. Senior, tolong pinjamkan saya slip giyok itu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Li Qingshan berbinar. Saya ingin mempersembahkan buku itu. Slip giyok itu melesat di udara dan jatuh ke tangan Li Qingshan. Dia segera menutup matanya dan berkonsentrasi. Dia mulai memasukkan novel ke dalamnya. Sesaat kemudian, dia mengembalikan slip giyok itu kepada Yang Mulia Roh Laut. Legenda Besar Raja Keraputi. Kamu menuliskannya. Yang Mulia Roh Guihai mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Dengan indera spiritualnya yang cepat, dia telah membaca lebih dari seratus ribu kata dalam sekejap mata. Ya, bagaimana menurutmu, senior? Ini adalah satu-satunya novel orisinal Li Qingshan. Dia cukup serius tentang hal itu. Kata-katanya kasar dan karakternya membosankan. Itu bahkan dicampur dengan sekumpulan teknik seni bela diri tingkat rendah. Ini sangat panjang dan bau. Dalam sekejap mata, Spirit Sovereign Guihai telah membaca ratusan ribu kata, tapi itu adalah serangkaian ulasan buruk. Li Qingshan tahu dia tidak cocok untuk ini. Biografi Raja Keraputi telah ditulis dengan bantuan teknik seni bela diri tingkat rendah yang berantakan untuk menarik pembaca. Di dunia miniatur aslinya, tidak banyak orang yang mengkritik isi bukunya, namun penilaian seperti ini masih membuatnya sedikit tidak senang. Pada saat itu, lencana di dadanya sedikit menyala, dan beberapa lot kayu mistik terlempar. Dia meraihnya dan menatap Spirit Sovereign Guihai dengan heran. Spirit Sovereign Guihai berkata dengan ringan, tetapi ada beberapa poin bagus. Ia ingin membuat dunia harmonis dan semua orang setara. Ia cukup baik hati dan berani. Setidaknya itu panjang. Nilainya adalah beberapa lot kayu mistik dan beberapa poin kontribusi. Baiklah, saya akan menerima buku ini. Meski seperti memecat seorang pengemis, Li Qingshan masih sangat bahagia. Terima kasih, senior. Bagaimanapun, ini adalah anak kandungnya. Dia telah berusaha keras untuk melakukannya. Lebih baik menjualnya daripada menjadi tidak berharga. Dan itu bukan hanya beberapa lot kayu mistik dan beberapa poin kontribusi, tapi sebuah pintu yang telah terbuka. Spirit Sovereign Guihai hendak pergi ketika Li Qingshan berkata, senior, jangan pergi. Saya masih punya lagi. Oh. Apa yang disumbangkan Li Qingshan lagi-lagi bukanlah buku yang dia tulis. Di lima benua, para dewa turun dan mencari dunia. Sejak zaman kuno, terdapat ratusan aliran pemikiran di sembilan negara. Meskipun aliran fiksi tidak begitu makmur, namun sejarahnya panjang. Setelah sekian lama, banyak juga yang meninggalkan karya klasik. Saat Li Qingshan sedang berbicara dengan penguasa Roh Guihai, dia menggunakan kehendak dewa dunia untuk mencari buku-buku ini dan mencatatnya ke dalam lembaran batu giyok yang menembus tubuh utamanya. Lima benua dan alam manusia dipisahkan oleh alam tak kasat mata. Mereka hanya bisa berkomunikasi satu sama lain melalui tanaman rambat pendaki surga. Kalau tidak, mereka bisa lupa membawa sebutir pasir pun. Namun, tubuh utama dan avatarnya berbagi pengetahuan dan ingatan yang sama, dan itu sudah cukup. Hem, buku ini cukup menarik. Kata-katanya juga jauh lebih halus dan indah. Spirit Sovereign Guihai mengangguk sedikit dan menunjukkan ekspresi kepuasan. Dia bahkan memperlambat kecepatan membacanya dan tampak menikmatinya. Namun, dia selesai membaca dalam sekejap. Lencana di dada Li Qingshan menyala kembali. Kali ini, dia mendapatkan beberapa lot kuningan. Benda-benda itu tidak begitu langka atau berharga, tapi ini adalah awal yang sangat bagus. Dia samar-samar sudah bisa melihat kemalangan letian karena kalah taruhan, jadi dia segera menawarkan buku lain. Kaisar Roh Guihai meliriknya dan menjadi tertarik. Dia baru saja memberi Li Qingshan slip giyok tambahan sehingga dia bisa terus menulis dan membaca tanpa henti. Faktanya, dia jarang mendapat kesempatan untuk membaca begitu banyak novel berkualitas tinggi secara berturut-turut. Ini karena dia memiliki standar yang tinggi. Sulit bagi novel yang dikumpulkan oleh murid biasa untuk menarik perhatiannya, jadi imbalannya tidak terlalu tinggi. Adapun teman belajar, pelayan, dan pelayan, meskipun mereka menghargai pahala ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk surga. Meskipun mereka dapat menawarkan beberapa buku melalui kantor koleksi buku, jangkauan kegiatan mereka sangat sempit, dan buku yang dapat mereka cari juga terbatas. Adapun para murid yang telah maju ke tingkat berikutnya, mereka seringkali tidak terlalu memikirkan hadiah ini. Jika mereka punya waktu luang, mereka sebaiknya melakukan hal lain dan mendapatkan lebih banyak penanda kontribusi. Adapun murid-murid yang mewarisi ajaran, tidak perlu menyebutkan mereka. Karena berbagai alasan, serta fakta bahwa ia membaca buku terlalu cepat, ia seringkali harus berulang kali membaca beberapa buku lama. Dia tahu betul bahwa buku-buku ini tidak ditulis oleh Li Qingshan. Dia juga bisa menebak secara kasar bahwa Li Qingshan telah membawa mereka dari dunia tertentu. Novel-novel ini berasal dari akumulasi suatu dunia, sehingga memiliki kuantitas dan kualitas yang begitu besar. 1390 Di sini, di sini. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan menyadari bahwa menuliskan Slip Giok adalah tugas yang sangat sulit. Dia harus terus menjaga fokusnya dan tidak boleh mengendur sama sekali. Mengejar buku ibarat membawa sesuatu yang tidak terlalu berat. Awalnya dia tidak merasakan apa-apa, namun seiring berjalannya waktu, tangan dan kakinya menjadi mati rasa. Dia harus mengandalkan transformasi penyuruh untuk bertahan. Lebih penting lagi, lambang di dadanya berkedip-kedip dengan cahaya dan penanda. Jumlah mereka tidak banyak, hanya ada beberapa lot kayu mistik, kuningan, dan perak. Bahkan tidak ada satupun green jade. Namun, Yang Mulia Roh Guihai dengan cepat membaca informasi tersebut. Dalam sekejap, dia telah mengumpulkan sejumlah besar uang. Poin kontribusinya juga meningkat pesat. Kemudian, penguasa Roh Guihai merasa kesulitan dan bertanya, berapa banyak lagi yang kamu punya? Li Qingshan menjawab, sebanyak yang kamu mau. Spirit Sovereign Guihai secara langsung memberinya sejumlah besar poin kontribusi dan 10 lot green jade. Dia berkata, jika itu cukup, saya akan memberi hadiah kepada Anda secara terpisah. Jika itu tidak cukup, Anda akan menipu seniornya. Aku tidak hanya harus mengembalikan semuanya, tapi aku juga akan menghukummu dengan berat. Jangan khawatir, aku punya banyak. Li Qingshan langsung menyetujuinya. Namun, dia merasa sedikit khawatir setelah memikirkannya. Aku akan menghormatimu sebagai senior, tapi jangan menipuku. Itu karena nilai setiap buku berbeda-beda. Semuanya bergantung pada penguasa Roh Guihai. Jika dia hanya memberi kayu mistik banyak padahal seharusnya dia memberi kuningan, Li Qingshan tidak bisa berbuat apa-apa. Penguasa Roh Guihai berkata dengan sedih, anak nakal, kau sombong dan tidak terlalu memikirkan orang lain. Saya seorang pecinta buku. Sekalipun itu demi penulisnya, saya tidak akan meremehkan nilai buku-buku ini untuk keuntungan kecil. Saya ingin sebanyak yang Anda punya. Berikan saja padaku. Baiklah. Dalam sekejap mata, langit bersinar. Suatu malam telah berlalu. Lautan yang bergelombang membawa sekte fenomena segudang saat awan merah bergolak mengelilingi langit. Dan di sebelah timur, ada tembok batu setinggi lebih dari seratus kaki. Di depannya ada sebuah kotak besar. Dinding batunya halus dan mengkilap. Hanya kata-kata, peringkat fenomena segudang yang terukir di bagian atas. Saat matahari merah terbit di atas laut timur, sinar matahari perlahan menyinari dinding batu dari atas ke bawah, memantulkan nama satu per satu. Nama-nama itu berjajar satu per satu dan nama di atas berwarna ungu. Secara bertahap menjadi lebih terang dan setelah 20 nama dicantumkan, warnanya berubah menjadi warna biru langit. Secara bertahap menjadi lebih ringan lagi dan beberapa ratus nama lainnya terdaftar. Di bagian bawah ada warna emas dan jumlahnya ribuan. Piramida secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan. Mereka masing-masing mewakili murid sejati, murid batin, dan murid kenaikan dari 10 ribu gajah sekte. Dua kata, letian, bersinar ungu dan secara mengejutkan berada di peringkat ke-8 dalam daftar. Ini mewakili statusnya yang sangat tinggi di miriat sek. Di sekte Wan Siang, senioritas tidak bergantung pada tingkat kultivasi seseorang atau seberapa awal seseorang memasuki sekte tersebut. Semuanya ada dalam daftar ini. Li Qingxian baru menjadi murid kurang dari sehari. Meskipun dia telah menyumbangkan banyak magnet utama dalam ujian masuk dan tidak jauh dari menjadi, murid kamar, dia masih berada di urutan paling bawah. Nama kuning muda itu seakan meleleh di terpas sinar matahari. Masih ada beberapa ribu nama antara dia dan peringkat menengah hijau. Ini sekali lagi membuktikan bahwa perkataan pemilik kasino tidak dapat dipercaya. Jika menjadi murid kamar begitu mudah, mengapa ada ribuan orang yang berjuang di sini, belum lagi beberapa murid sejati. Namun, namanya hanya bertahan di urutan terbawah dalam waktu yang sangat singkat. Tepatnya, itu hanya sesaat. Kemudian, ia langsung melonjak beberapa ratus tempat. Pemandangan itu cukup menarik perhatian. Beberapa ratus nama berpindah satu tempat pada waktu yang bersamaan. Plaza itu ramai dengan orang, dan banyak juga orang yang berdiri di bawah tembok batu untuk menonton. Adegan ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan mereka semua terkejut. Seluruh alun-alun segera menjadi waspada. Tidak tahu apa yang terjadi, mereka semua melihat ke dinding batu dan melihat nama berwarna kuning muda. Li Qing San, siapa itu? Belum pernah mendengar tentang dia. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di antara generasi sahabat belajar. Dia mungkin baru. Bukankah ujian masuknya baru saja? Pemeriksaan baru saja berakhir, dan perahu pemandu baru saja tiba. Lihatlah sekelompok orang di depan tembok batu. Mereka masih mengikuti panduan ini, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Salah satu, sahabat belajar, pasti mendapat semacam kesempatan. Ada puluhan ribu teman belajar di sekte tersebut, bagaimana Anda bisa mengingat semuanya? Mungkin, lihat, dia masih bergerak naik. Huh, senioritasnya berkembang begitu cepat. Tadinya aku adalah kakak senior, tapi sekarang aku adalah kakak mudanya. Peluang apa yang dia dapatkan untuk mendapatkan begitu banyak poin kontribusi berturut-turut? Setelah upaya semalaman, nama, Li Qingxian, tidak naik secepat sebelumnya, tetapi masih naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia melampaui kakak senior satu demi satu, dan mendapatkan kakak muda satu demi satu, menyebabkan semua orang tercengang. Nisi Wen dan Nisi Wu berdiri berdampingan di depan dinding batu. Adik laki-lakinya, Nisi Wu, memiliki wajah pucat, dan bekas luka akibat pemukulan kejam Li Qingxian masih belum hilang. Kakak laki-lakinya, Nisi Wen, sebaliknya, memiliki wajah hitam, jadi sulit untuk mengatakannya. Setelah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama beberapa saat, mereka sebenarnya tidak putus. Sebaliknya, setelah setengah hari satu malam berlayar, mereka tetap berhubungan baik dan masih menjadi saudara yang baik. Menurut praktik yang biasa, murid yang bertugas membimbing mereka akan membawa mereka berkeliling kota Wan Siang untuk jalan-jalan. Plaza ini adalah perhentian pertama mereka, terutama untuk melihat peringkat Wan Siang, sehingga mereka dapat memahami status mereka dalam sekte dan sedikit memotivasi mereka. Karena kedua bersaudara itu memiliki kultivasi yang tinggi, mereka berada di depan orang banyak. Mereka melihat nama itu dan mau tidak mau membuka mulut. Seiring dengan semakin meningginya nama tersebut, kepala mereka terangkat lebih tinggi dan mulut mereka terbuka semakin lebar. Saudaraku, apakah itu Li Qingxian? Siapa lagi selain dia? Huh, tidak sayang kalau kalah darinya. Kalian berasal dari angkatan yang sama. Tahukah kalian dari mana saudara muda Li ini berasal? Murid pemandu adalah yang dilihat Li Qingxian tadi malam. Dia juga sangat terkejut, kemana dia pergi tadi malam. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi dalam satu malam? Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi saya harus memanggilnya, kakak senior, ketika saya melihatnya. Kedua bersaudara itu saling memandang. Mereka juga telah mendengar tentang taruhan besar. Bagaimanapun, mereka adalah kultifator jiwa yang baru lahir, jadi Letian dan Li Qingxian tidak sengaja merendahkan suara mereka. Namun, mereka memutuskan untuk diam. Belum lagi Letian, hanya Li Qingxian saja bukanlah seseorang yang harus mereka sakiti. kakak senior, kami juga tidak tahu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Jangan coba-coba membodohiku dengan itu. Murid pemandu sedikit tidak puas, tapi dia tidak memaksa mereka. Meskipun salah satu dari mereka adalah pelayan dan yang lainnya adalah pelayan, hanya masalah waktu bagi mereka untuk menjadi murid dengan kultifasi mereka. Su Tong memiliki kemampuan khusus dalam aspek ini, dan dia mendengarnya dengan jelas kemarin. Dia curiga suster Ruan Yauzulah yang membantu mereka. Aduh, enak sekali berada di bawah pohon besar. Aku juga perlu mencari pohon besar untuk bersandar. Di kerumunan di belakang, di antara wajah-wajah yang iri, jejak kebencian muncul di mata seorang, Biksu. Dia botak, tapi dia mengenakan jubah Daois. Dia adalah Daois tua berotot yang seluruh tubuhnya terbakar hitam. Karena kebaikan Li Qingxian, dia nyaris tidak selamat dan hampir merangkak keluar dari gunung Yuanqi. Dia tidak memiliki sepotong besi Yuanqi di tangannya, dan dia beruntung lulus penilaian masuk berdasarkan janji Letian kepada Ruan Yauzulah. Dia memiliki tubuh yang kuat dan kidarah yang melimpah, jadi dia tampaknya pulih lebih cepat daripada kedua bersaudara itu. Namun, rambut dan alisnya tidak bisa tumbuh sekaligus, dan luka dalamnya sangat serius. Tidak hanya budidayanya yang rusak parah, namun umurnya juga terpengaruh. Dia sangat membenci Li Qingxian. Karena dia takut kedua bersaudara itu akan menyerangnya secara diam-diam, dia bersembunyi di tengah kerumunan, dan dia sering dilihat, yang membuatnya merasa malu dan kesal. Melihat musuhnya dipromosikan selangkah demi selangkah, tetapi dia harus memulai dari seorang pelayan, dia semakin membencinya. Organ dalamnya terasa seperti ditusuk pisau dan dibakar dengan api, yang memperparah luka dalam, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Kedua bersaudara itu sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat kepala botak perlahan-lahan mundur ke kerumunan, dan seringai muncul di sudut mulutnya, tidak mudah menahan serangan gabungan angin dan api dari saudara-saudara kita. Sekarang angin bertiup kencang dan racun api menyerang jantungnya, dia masih berani memprovokasi iblis di dalam hatinya. Orang tua ini bisa melupakan menjalani hukuman surga keempat dalam hidupnya. Pendeta tau tua berotot itu diam-diam mundur dari kerumunan, menarik salah satu dari mereka, dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana saya bisa melihat kakak senior letian? Kamu baru di sini, kan? Mengapa kamu bertanya? Saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada kakak senior letian. Saat ini, dia seharusnya berada di Chautik Fate Workshop. Selamat menikmati. Terima kasih.